Intro Halo selamat datang di channel 11 room Dan kali ini kita akan membahas film yang berjudul Casino Royale Yang disutradarai oleh Martin Campbell Dan dibintangi oleh Daniel Craig Sebagai agent fiktif M.I.S.I.C. James Bond Film ini menceritakan tentang agent rahasia Inggris 007 Dalam sebuah misi baru Ia harus memburu bengkir misterius Kaligus pemain poker Leshy Free Karena keamanan dunia internasional menjadi taruhannya Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya Langsung saja kita simak alur cerita filmnya Film berawal di Praha, Republik Cekoslovakia James Bond yang berstatus agent 00 Ditugaskian untuk membunuh dua pengkhianat M.I.S.I.C. Yaitu Dryden yang merupakan kepala bahagian pengawas M.I.S.I.C. Serta kontak terorisnya yang bernama Fisher James Bond berhasil membunuh Dryden Di kedutaan besar Inggris di Praha Dan membunuh Fisher di kamar mandi di Mumbai James Bond kemudian diberi status sebagai agent 007 Cerita berlanjut di Uganda Di sebuah serang teroris Mr. White memperkenalkan panglima pemberontak Yaitu Stephen Obano Kepada Leshy Free Seorang bengkir swasta asal Albania Obano mempercayakan Leshy Free dengan sejumlah besar uang untuk diinvestasikan Lalu Leshy Free menggunakan uang tersebut untuk menjual saham short sale di perusahaan penerbangan Sky Fleet Sehingga ia mempertaruhkan uang atas kegagalan perusahaan tersebut Di tempat lain di Madagascar Bond sedang mengintai seseorang di antara kerumunan atraksi ular kobra Dia adalah Molaka Yaitu pembuat bom Molaka menerima sebuah SMS yang isinya kata elipsis Lalu Molaka pergi Dan Bond segera mengejarnya melewati pasar, kebun, dan proyek konstruksi Hingga mereka sampai ke sebuah krem yang tinggi dan berkelahi di atas sana Molaka kembali berlari Dan Bond masih terus mengejar hingga Molaka pergi ke kedutaan Afrika James Bond menerobos masuk dan menangkap bronannya Lalu dia dikejar oleh sekelompok tentera Namun dia berhasil keluar melalui jendela Dan disanalah Bond menembak Molaka sampai mati Dan meledakkan gedung tersebut dengan menembak tabung gas yang ada di depannya Ternyata James Bond mengincar HP Molaka Dan membuka SMS yang baru diterima yang berisi elipsis Sehari kemudian kabar penembakan itu diketahui oleh Le Chiffre Rupanya dia terhubung dengan kata elipsis yang ditemukan Bond kemarin Sedangkan Bond kembali ke London Di London dia menerobos masuk ke rumah kepala M. Isaac yang bernama M Dan menggunakan komputernya untuk memeriksa isi kartu HP milik Molaka yang dia dapatkan di Madagaskar Setelah pelacakan, Bond menemukan SMS elipsis kemarin Yang dikirim dari Kepulauan Bahamas di Hotel The Ocean Club Begitu M pulang ke rumahnya Dia menemukan Bond dan menegurnya secara tegas Karena telah melanggar hukum internasional Dan menyarankan dia untuk memikirkan kembali masa depannya sebagai agent Bond tetap diam dan tidak memberikan informasi yang baru ia dapatkan kepada M Lalu Bond pergi ke Bahamas untuk menggali informasi yang baru dia dapatkan Sesampai di Bahamas, ia langsung menuju The Ocean Club Di sana Bond membuat sedikit keributan di tempat parkir untuk mengalihkan perhatian keamanan Lalu dia menuju ke ruang server dan di sana ia mencocokkan kode SMS elipsis Waktu SMS itu terkirim dengan waktu rekaman CCTV pada tanggal itu CCTV menunjukkan kedatangan tamu dengan menggunakan mobil Astor Martin Kemudian Bond menanyakan tamu yang menggunakan mobil Astor Martin tersebut kepada resepsionis Ressepsionis mengatakan dia adalah Mr. Dimitrios Yang memiliki villa yang besar di pinggir pantai Kesokan harinya, Bond memeriksa villa tersebut Dan menemukan Mr. Dimitrios sedang menyaksikan istrinya yang lagi main kuda dari atas villa Di kamar hotel, Bond login sistem dengan akun M Dan masuk ke server data MISync untuk mencari data tentang Alec Dimitrios Dan Bond menemukan bahwa Alec Dimitrios terkoneksi dengan Lacey Free Malamnya Bond datang ke lobby hotel Di sana ada Dimitrios yang lagi main poker dan Bond pun bergabung main poker bersama Ternyata Bond sangat mahir bermain poker dan berhasil mengambil uang Dimitrios beserta kunci mobilnya Bond melihat Dimitrios sedang tidak akur dengan istrinya Lalu Bond mendekati istri Dimitrios untuk mengetahui informasi Sementara itu Dimitrios pergi ke dermaga untuk menemui Lacey Free Di sana Dimitrios menerdangkan pisau kepada Bond di antara kerumunan orang Namun Bond berhasil membunuhnya Akan tetapi Dimitrios sudah duluan menyerahkan tas kepada orang yang ditugaskan Lalu Bond menelpon orang yang mengambil tas dengan menggunakan HP Dimitrios untuk mengetahui siapa orangnya Bond melihat seseorang mengangkat telponnya dan Bond pun langsung mengikuti Akan tetapi Bond kehilangan jejak karena orang suruhan itu mengganti pakaiannya menjadi pakaian petugas bandara Lalu orang itu masuk ke ruangan sekuriti dan Bond tidak bisa membuka pintunya Kemudian ia menelpon agen MI6 dan memberitahukan bahwa bom akan segera diledakkan di bandara Miami Dari kantor MI6 ditemukan info bahwa di sana sedang diadakan launching pesawat terbaru produk Skyfleet Sepertinya bom itu digunakan untuk mengacaukan acara ini Sang teroris sudah memasang bomnya pada sebuah truk tangki bahan bakar bandara Teroris lalu mengenderai truk itu untuk mendekati pesawat Skyfleet yang sedang dikeluarkan dari gedung Bond langsung berlari mengejar truk dan berhasil meloncat ke atap truk tersebut Teroris yang panik mengenderai truk dengan ugal-ugalan untuk melindas Bond Namun Bond berhasil selamat hingga teroris oleng dan menabrak mobil-mobil petugas di bandara Yang membuat Bond berhasil masuk ke dalam mobil dan berkelahi dengan teroris Bond hampir terjatuh dari truk dan saat itulah ia melihat bom yang sudah dipasang di truk Bond langsung bangkit lagi dan kembali berkelahi dengan teroris Sang teroris mengambil remote bom dan langsung melompat keluar truk Bond yang masih berada di dalam truk berusaha keras menghentikan truk hingga ia berhasil Bond yang dikira teroris langsung ditangkap oleh aparat bandara Sedangkan teroris yang sesungguhnya ada di tempat lain dan memencet remote bom Suara bom semakin terdengar jelas dan ternyata bom itu ada pada celana teroris Karena sudah diambil oleh Bond dan diletakkan di celananya Akhirnya bom pun meledak di celana teroris Sedangkan teror yang dilakukan ini dimaksudkan oleh Shifri untuk membuat nilai saham Skyfleet turun Dan saat itulah ia membeli saham besar-besaran dengan menggunakan uang teroris Uganda Kemudian Bond kembali ke kantornya dan ia melihat mayat istri Dimitrios Dan Bond bertemu dengan M M mengetahui informasi bahwa Les Shifri membuat turnamen poker dengan nilai yang sangat besar Di sebuah tempat yang bernama Casino Royal di Montenegro Hanya orang-orang yang kaya saja yang bisa mengikutinya Uang jaminan untuk menjadi peserta saja mencapai 10 juta euro M Isaac memasuki Bond dalam turnamen tersebut Dengan keyakinan bahwa kekalahan akan memaksa Les Shifri Untuk mencari suaka dengan pemerintah Inggris yang akan mereka berikan sebagai imbalan atas informasi mengenai kliennya Di kereta yang menuju ke Montenegro Bond bertemu dengan Vesper Lin Yaitu seorang staff dari Departemen Pembendaharaan Negara Yang bertujuan untuk mengawasi pengeluaran uang dalam jumlah besar yang akan digunakan Bond Di kereta menuju Montenegro, mereka banyak berbincang Dan Vesper mengingatkan konsekuensi yang akan diterima bila Bond kalah dalam turnamen poker Sesampai di Hotel Splendid, Bond diberikan amplop yang dikirim M Yang berisi sebuah kunci mobil sport yang mewah dan memiliki perlengkapan mobil yang aneh Kemudian Bond dan Vesper bertemu dengan kontak M Isaac Yaitu Rene Matisse Yang akan membantu mereka melancarkan misinya Tiba saatnya permainan akan dimulai Semua peserta sudah hadir termasuk Le Chiffre dan James Bond Uang jaminan yang mereka berikan semuanya disimpan di Bank Swiss Perwakilan dari Bank Swiss hadir dan mempersilahkan semua peserta untuk memasukkan password masing-masing Kini saatnya permainan dimulai Semua mulai fokus Vesper sengaja datang di tengah permainan untuk mengalihkan perhatian para pemain Di ronde pertama, Le Chiffre mengalami kemenangan Empat jam berlalu dan permainan untuk sementara dibrik dulu untuk waktu istirahat satu jam Le Chiffre kembali ke kamar hotelnya dan saat itulah dia kedatangan teroris dari Uganda Mereka menyerang Le Chiffre dan istrinya karena mereka sudah mengetahui uang yang mereka titipkan kepada Le Chiffre sudah raib di pasar saham Dan mereka meminta uangnya untuk dikembalikan besok Pada saat itu, kebetulan Bond dan Vesper melewati kamar Le Chiffre dan mereka mendengar suara teriakan Tak lama kemudian, teroris Uganda tersebut keluar dari kamar Le Chiffre Sedangkan Bond dan Vesper bersembunyi Namun, teroris Uganda tersebut melihat Bond dan mereka menyerang Bond duluan Hingga akhirnya terjadilah perkelahian Hingga Bond berhasil membunuh kedua teroris Uganda tersebut Bond menyembunyikan kedua teroris Uganda tersebut di bawah tangga Dan menyuruh Vesper untuk memberitahukan Matis agar mengurus kedua mayat tersebut Lalu Bond segera ke kamar mandi untuk mengganti bajunya yang sudah dipenuhi dengan darah teroris Kemudian Bond pun kembali ke meja permainan Setelah beberapa jam permainan berlangsung, permainan akan dilanjutkan esok hari Dan Bond pun kembali ke kamarnya Disanalah ia melihat Vesper yang shock setelah mengalami kejadian tadi Tanpa pikir panjang, Bond menenangkan Vesper hingga ia tidur pulas hingga besok pagi Sedangkan Bond pergi menemui Matis dan menanyakan tentang kedua mayat yang ia bunuh kemarin Ternyata Matis telah mengurusnya dan meletakkan mayat tersebut di bagasi mobilnya si pengawal Le Chiffre Lalu siangnya, permainan dilanjutkan Permainan terjadi ketat Masing-masing fokus untuk kemenangannya Pada ronde akhir permainan, hanya menyisakan dua pemain saja Yaitu Bond dan Le Chiffre Sebenarnya, posisi Bond saat itu sudah bagus Namun karena ia gegabah merespon gertakan Le Chiffre Akhirnya ia jadi kalah total dan kehilangan semua uangnya Oleh karena itu, Bond meminta 5 juta euro lagi kepada Vesper Agar ia bisa masuk lagi ke permainan dan memenangkan permainan tersebut Namun Vesper menelaknya dan mengatakan dengan tegas bahwa ego Bond terlalu tinggi Sehingga jika dia ikut bermain lagi, dia akan kalah seperti sebelumnya Lalu dengan marahnya, Bond masuk ke ruangan dan bertemu salah seorang peserta yang ternyata adalah anggota CIA Dia memberikan uangnya kepada Bond untuk ikut permainan lagi Dengan syarat kalau Bond menang, CIA yang akan mengambil alih pemeriksaan Le Chiffre Sedangkan anggota CIA ini tidak mempermasalahkan uangnya Terserah Bond mau dibawa kemana Kemudian Bond masuk lagi ke dalam permainan Dalam waktu yang sangat singkat, Bond berhasil mengumpulkan koin yang banyak Karena dia berada di posisi yang aman Dia agak sedikit santai dan minum segelas air Kemudian dia merasakan ada yang aneh pada tubuhnya Tanpa diketahui, minuman yang ia minum tadi sudah dicampurkan racun oleh pacarnya Le Chiffre Bond merasa badannya berkeringat parah Dan seketika dia langsung pergi dari tempat permainan dan menuju kamar mandi Merasa badannya semakin aneh, Bond berlari sempoyongan menuju mobilnya Di mobil, dia menghubungi markas M.I.SIC untuk meminta pertolongan Jantung Bond terancam akan berhenti berdetak Orang M.I.SIC kemudian memberi instruksi agar Bond membuka alat aneh yang ada di dalam mobil Alat itu adalah penawar racun sekaligus alat pemicu jantung Dan ketika saatnya menekan tombol alat pemicu jantung, alatnya tidak berfungsi Dan ternyata ada salah satu komponen yang terlepas dari alat tersebut Bond mencoba memasangnya, namun Bond tidak tahan lagi dan ia pun pingsan Lalu Vesper datang dan memasang alat tersebut dan menekan tombol alat pemicu jantung Seketika itu, jantung Bond berdetak kembali dan ia berhasil selamat Semua ejen di markas M.I.SIC merasa lega Bond yang sudah sedar segera bangkit untuk kembali ke permainan Le Chiffre kaget melihat Bond kembali lagi Kini, Bond bermain dengan sangat tenang sampai ronde final Di ronde final hanya memisahkan 4 pemain, yaitu bisnismen Jepang, Sultan dari Afrika, Le Chiffre dan James Bond Kini, Bond dihadapkan dengan permainan mental Bond berusaha teliti memprediksi maksud dari tantangan Le Chiffre yang menaikkan taruhan Tidak seperti kali pertama yang merupakan tantangan sesungguhnya Bond merasa kali ini Le Chiffre hanya menggertak Karena itu, Bond menentang dengan memberikan semua uangnya Le Chiffre terpaksa meladaninya Satu persatu dari pemain mengeluarkan kartunya Dan kali ini, kartu Bond mengalahkan semua kartu para musuh Bond berhasil memenangkan permainan tersebut Kemudian, Bond menyerahkan pemeriksaan Le Chiffre kepada anggota CIA Lalu, Bond mengajak Vesper makan malam Vesper memberikan selamat atas kemenangan Bond Saat makan malam berlangsung, Bond melihat kalung Vesper Bond tahu bahwa Vesper sudah memiliki pacar Karena kalung itu merupakan bentuk tanda cinta simbol dari negara Al-Jazir Tiba-tiba, handphone Vesper berbunyi Vesper bilang Matis mencarinya dan segera pergi Bond merasa ada yang aneh sehingga dia mengikuti Vesper Tak diduga, ternyata Vesper diculik Bond yang melihatnya langsung mengejar Pengejaran terjadi dalam kondisi jalan yang gelap Tiba-tiba di depan Bond sudah ada Vesper yang tergeletak di tengah jalan Bond terkejut dan langsung menghindar Yang membuat mobil sportnya jatuh dan terpelanting ke lahan kosong Dan membuat Bond pingsan Lalu datang sekelompok orang membawa Bond dan Vesper Mereka adalah Leshivri dan anak buahnya Saat itu Leshivri bilang Matis adalah salah satu dari anggotanya Mereka mengambil ship lacak yang dimasukkan ke tangan Bond oleh M. Isaac Agar Bond tidak terlacak Lalu mereka membawa Bond dan Vesper ke sebuah gudang Dan menempatkan Vesper dan Bond di ruangan yang berbeda Vesper mengalami siksaan dan begitu juga dengan Bond Dia disiksa habis-habisan karena tidak mau memberikan sandi akunnya di bank Swiss Leshivri menginginkan hasil uang menang poker milik Bond Siksaan semakin bertambah namun Bond tetap tidak mau memberitahukan passwordnya Siksaan semakin menjadi-jadi hingga terdengar suara tembakan dari ruangan Vesper Dan pintu ruangan Bond pun terbuka Ternyata disana ada Mr. White Yaitu orang yang telah mengenalkan Leshivri kepada Obano Datang untuk mengurus anggota yang gagal Mr. White membunuh Leshivri dengan sekali tembakan di kepalanya Namun demikian Bond masih dibiarkan hidup Dia ditempatkan di sebuah tempat pemulihan di Perancis Dan Matis yang mengawalnya Saat Bond sadar Matis menggali informasi tentang siapa yang membunuh Leshivri Namun agen MI6 datang dan membawa Matis Untuk sementara waktu Bond menjalani pemulihan bersama Vesper yang berada di lokasi yang sama Namun Vesper sudah sembuh duluan Vesper yang tersentuh hatinya karena sebelumnya Bond menyelamatkan nyawanya Kini memberikan diri sepenuhnya untuk Bond Tak lama kemudian datanglah orang bank dari Swiss yang hendak mencarikan uang kemenangan turnamen poker Vesper memasukkan nomor rekeningnya dan password yang diberikan Bond Saat anggota bank pergi Bond dan Vesper kembali mengobrol Kini Bond sudah membuka diri untuk mencintai Vesper Mereka menghabiskan waktu bersama di tempat pemulihan Sekarang Bond merasa Vesper adalah hidupnya Sehingga ia mengundurkan diri dari agent MI6 Untuk menjadi orang biasa agar Vesper mau hidup dengannya Mereka berdua liburan panjang dengan perahu layar dan tiba di kota Venesia Saat itulah Bond mengirimkan surat pengunduran diri kepada M Suatu hari Vesper buru-buru bangun pagi dan bilang ke Bond kalau dia mau mengambil uang perjalanan selanjutnya Sedangkan Bond ditugaskan untuk belanja Mereka pun keluar hotel barengan Kemudian M menelpon Bond Saat itu M sedang kedatangan orang dari apartemen pembendaharaan negara Yang menanyakan tentang uang yang dipinjamkan untuk modal bermain poker Katanya uangnya belum ditransfer Bond sangat kaget Bond segera menelpon orang bank di Swiss Orang bank bilang bahwa uangnya saat itu masuk ke rekening Vesper Dan sekarang uangnya sedang ditarik di lokasi cabang Venesia Bond segera mencari Vesper Bond mencari ke dalam bank namun dia tidak menemukan Vesper Sehingga dia mencari keluar Di luar dia menemukan Vesper yang sedang menenteng koper berisi uang Bond mengikutinya sampai ke sebuah bangunan yang terbengkalai Bond melihat Vesper menyerahkan uang itu kepada orang asing Orang asing yang melihat Bond langsung membawa Vesper dan serangan pun dilakukan oleh sekelompok teroris Bond dihujani tembakan namun ia masih bisa berlindung di antara tiang-tiang gedung Untuk melemahkan musuh Bond menembakkan pelampung bangunan Sehingga membuat bangunan tersebut amblas masuk ke perairan Musuh-musuhnya berjatuhan ke air Namun Bond melumpuhkan sisa-sisa orang terakhir yang masih ada dalam bangunan tersebut Saat itu lift tempat Vesper disegap mulai jatuh ke bawah Dengan cepat Bond menolong Vesper namun Vesper mengunci liftnya dan menyuruh Bond untuk pergi Lift itu pun jatuh ke perairan Bond mengejarnya ke dalam air dan berusaha keras membuka pintu lift untuk menyelamatkan Vesper Nah asnya pintu lift tidak bisa dibuka dan Bond harus menyaksikan kematian Vesper di depan matanya Bond masih berusaha membuka pintu lift hingga akhirnya berhasil membawa mait Vesper keluar dari perairan Setelah kejadian itu M menghubunginya dan memberitahukan bahwa Vesper memiliki pacar orang Perancis keturunan Al-Jazair Mereka saling mencintai hingga pada suatu saat pacar Vesper diculik oleh organisasi pembunuh Le Chiffre Dan penculiknya meminta Vesper menyerahkan uang hasil menang poker kepada mereka jika Vesper tidak ingin melihat pacarnya mati Bond yang awalnya mengira Vesper adalah pengkhianat mulai tersentuh hatinya setelah tahu bahwa karena Vesper lah Bond dibiarkan hidup oleh Mr. White Bond pun mengurungkan niatnya untuk resign dari M. Isaac Kemudian Bond memeriksa barang-barang peninggalan Vesper Di ponsel Vesper, Bond menemukan sebuah pesan tag yang ditinggalkan oleh Vesper untuk Bond dengan nama Mr. White dan nomor teleponnya Di sebuah rumah mewah di pinggir Danokomo, Italia, Mr. White menerima telepon dari Bond Saat dia meminta identitas pemanggil, Bond menembaknya di kaki Bond telah berhasil melacak tempat tinggal Mr. White menggunakan nomor HP yang ditemukan di ponsel Vesper Kemudian Bond mengenalkan dirinya Dan film pun berakhir Untuk mengetahui kisah selanjutnya, saya kasihkan kelanjutan dari film ini di episode selanjutnya Yaitu Quantum of Solace Halo, selamat datang kembali di channel sebelumnya Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita film setelah film Casino Royale Yaitu Quantum of Solace Kisah dalam film Quantum of Solace ini merupakan kelanjutan dari film Casino Royale Dimana James Bond dikhianati oleh perempuan yang dicintainya Yaitu Vesper Lynn Yang membuat Bond kemudian berhasil mendapat informasi Mr. White Dimana keberadaan Mr. White ditemukan melalui handphone peninggalan Vesper Bond dan M berhasil mengetahui organisasi dibalik pengkhianatan Vesper Bond pun menyelidiki kebenaran ini hingga ke Haiti Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita kupas alur cerita filmnya Film dibuka dengan adegan kejar-kejaran mobil antara Bond dan sekelompok orang yang tidak dikenal Pengejaran yang terjadi sangat mengerikan Dimana mereka menghujani tembakan kepada Bond yang membuat pintu mobil Bond rusak parah Namun Bond terus kabur hingga melewati terowongan Proyek pertambangan, jalan curam hingga akhirnya berhasil lolos dan sampai di tempat persembunyiannya di kota Sena, Italia Saat di tempat persembunyian diketahui bahwa Bond dikejar sekelompok orang karena dia telah menculik Mr. White Lalu Bond membawa Mr. White ke sebuah ruangan Disana M memberitahu Bond bahwa dia menemukan mayat pacar Vesper yang bernama Yusef Kabira Yang pada film pertama diculik oleh organisasi Le Chiffre Akan tetapi setelah dilakukan tes DNA dan pencocokan dengan foto yang ada Ternyata mayat yang ditemukan bukanlah mayat pacar Vesper Sesaat setelah itu, Bond yang ditemani M dan Mitchell yaitu asisten M Mulai mengintrograsi Mr. White yang dicudugai mengetahui orang-orang di balik kematian Vesper Namun Mr. White malah tertawa dan mengatakan bahwa mereka ada di mana-mana Tiba-tiba Mitchell menembak ke arah Bond Ternyata Mitchell adalah mata-mata dari organisasi yang diikuti Mr. White Mitchell yang merusaha kabur langsung dikejar oleh Bond Mitchell yang sudah terlatih berlari sekenyang mungkin dan melewati berbagai gedung dan jalan raya Namun Bond tidak menyerah Dia tetap mengejar hingga ke lapangan lomba pacuan kuda Sampai akhirnya Bond berhasil membunuh Mitchell Namun saat Bond kembali ke ruang intergrasi Mr. White sudah melarikan diri Setelah kejadian itu, Bond kembali ke London dan menemui M M marah besar dan memberi teguran kepada Bond Karena menurut M yang dilakukan Bond keterlaluan Karena lagi-lagi Bond membunuh narasumber mereka Lalu agen M. Isaac melakukan penyelidikan di rumah Mitchell Mereka menemukan uang yang ditandai dalam operasi pencucian uang leshy free Yang disetorkan ke rekening slate M. Isaac langsung melacak slate yang kemudian diketahui Slate berada di sebuah hotel Desiline di kota Porte au Prince di Haiti Kemudian M. Isaac mengirim Bond ke tempat slate Bond yang baru sampai ke Haiti langsung menuju hotel Desiline Dan memeriksa kamar slate karena Bond terpikir tidak ada orang di sana Ternyata diam-diam slate yang bersembunyi di belakang pintu keluar dan hampir saja membunuh Bond Namun Bond berhasil melawan dan membunuh slate Setelah membunuh slate, Bond mendapatkan koper milik slate yang dikirimkan oleh Dominic Green Dari sini, Bond mengetahui bahwa slate adalah anak buah Green Dan Green tergabung dalam satu organisasi dengan Mr. White Saat keluar hotel, tiba-tiba Bond di hampir seorang perempuan yang bernama Camille Dan menyuruh Bond masuk ke mobilnya karena dia mengira Bond adalah slate Di tengah perjalanan, Camille sadar bahwa mereka sedang diintai oleh anak buah Green Lalu Camille membawa Bond ke sebuah lorong kecil dan membuka koper yang dibawa Bond Yang isinya adalah sebuah pistol Foto Camille dan surat perintah untuk membunuh Camille Mengetahui hal itu, Camille langsung menembak Bond Namun Bond berhasil menghindar dan keluar mobil Sedangkan Camille berhasil kabur dengan mobilnya Bond curiga dengan Camille Tanpa pikir panjang, ia mengejar Camille Setelah membajak motor anak buah Green Bond mengikuti Camille sampai ke sebuah pelabuhan Diketahui bahwa Camille menemui Green yang merupakan mantan pacarnya Ternyata Camille mendekati Green dengan tujuan membunuh Jendral Medrano Untuk membalaskan dendam kematian kedua orang tuanya Jendral Medrano adalah seorang diktator yang berusaha menggulingkan pemerintahan Bolivia Dan membentuk pemerintahan baru Saat Green dan Camille sedang berbincang Jendral Medrano datang untuk melakukan transaksi dengan Green Green mengatakan ia bisa membantu Medrano untuk mendapatkan kembali kekuasaannya di Bolivia Dengan carat, Green meminta sebuah lahan luas di gurun pasir dekat negara Bolivia Dengan tujuan Green mengincar tambang minyak yang diprediksi ada di kawasan itu Green juga memberikan Camille sebagai bonus atas kesepakatan mereka Sementara Bon di tempat lain sedang mengawasi Camille dan Green Rencana Camille untuk membunuh Medrano hampir berhasil Namun digagalkan oleh Bon yang mengira bahwa Camille sedang diculik Dan menyelamatkannya dengan membawa kabur dari Medrano Setelah bersusah payah menyelamatkan Camille dengan perahu Akhirnya Bon berhasil membawa Camille yang sedang pingsan ke sebuah penginapan Setelah kejadian itu, Bon segera menghubungi MI6 dan meminta untuk dicarikan informasi tentang Dominic Green Namun sayangnya data Green tidak dilindungi dan MI6 tidak bisa mendapatkan informasi tentang Green Kecuali informasi bahwa dia adalah aktivis lingkungan hidup yang kaya raya MI6 berusaha menanyakan kepada CIA mengenai informasi tentang Green Tetapi CIA yang juga sedang melakukan penyelidikan tidak mau memberikan informasi apapun CIA melakukan penyelidikan dengan cara yang lembut Yaitu dengan mengirim dua agen mereka yang bernama BIM dan VELIC Untuk menyamar sebagai partner bisnis Green Di tempat lain, Bon yang masih memantau Green diberikan tugas ke Austria Untuk bergabung dengan organisasi Green yang akan melakukan rapat Sesampai di Austria, Bon langsung memata-matai Green yang pergi ke sebuah acara operan Ternyata organisasi ini melakukan rapat saat pertunjukan opera sedang berlangsung Dengan menggunakan earphone untuk berkomunikasi Bon yang berhasil merebut earphone dari salah satu anggota organisasi Yang sedang mendengarkan rapat yang sedang berlangsung Dari rapat tersebut diketahui bahwa Organisasi ini berencana membangun sebuah kilang minyak di gurun pasir Dekat Bolivia yang diberi nama Project Tierra Beberapa anggota organisasi yang sadar bahwa Percakapan mereka sedang disadar Mereka segera pergi dari tempat pertunjukan opera Sehingga Bon bisa men-scan muka mereka Dan mengetahui siapa saja anggota dari organisasi tersebut Dimana anggota organisasi ini adalah orang-orang besar dari berbagai negara Setelah mendapatkan beberapa informasi Bon yang berusaha kabur dikejar anak buah Green Dan asisten pria bernama Heinis Alhasil Bon berhasil kabur dan membunuh asisten Heinis Dengan melemparkannya dari atap gedung Perbuatan Bon ini diketahui oleh M M yang marah karena Bon selalu membunuh narasumber mereka Kemudian memblokir semua kartu kredit milik Bon Dan memberikan tanda bahaya pada pasportnya Agar Bon tidak bisa kemana-mana Sembari menunggu penjemputan dari M. Isaac Bon yang ingin pergi ke Bolivia untuk mengikuti Green Pun terhambat karenanya Tak sampai disitu Bon kemudian pergi ke kota Telamon di Itali Untuk menemui Matis melalui jalur laut Matis merupakan mantan ejen M. Isaac Yang disangka pengkhianat ternyata tidak bersalah Bon bermaksud untuk meminta bantuan Matis Agar ikut dengannya ke Bolivia Untuk menyelidiki lebih lanjut Tentang proyek Tierra dan Green Matis pun sepakat untuk membantunya Kemudian mereka berdua pergi ke kota Lapas di Bolivia Sesampai disana Bon disambut oleh seorang gadis yang bernama Fields Yang merupakan bahagian konsulat dari Inggris Fields diperintahkan untuk membawa Bon kembali ke London Dalam waktu 1x24 jam Namun Bon bersikeras kalau dia akan menyelesaikan urusannya di Bolivia Sebelum waktu penerbangan terakhirnya ke London Yaitu besok malam Lalu Bon, Matis, dan Phil pergi ke hotel Sesampai di hotel, Bon mendapat undangan untuk pergi ke sebuah pesta Malam harinya, Bon memenuhi undangan tersebut Dengan pergi bersama Matis dan Phil Disana dia melihat Green yang juga hadir sedang berpidato mengenai proyek Tierra Dan meminta tamu undangan untuk ikut membantu memberikan dana Untuk pembangunan proyek Tierra Di tengah acara, Camille datang dan mengacaukan pembicaraan Green Dengan petinggi negara yang membuat Green kehilangan investornya Green yang kesal mencoba melempar Camille dari lantai 2 gedung itu Namun ia ditahan oleh Bon Bon mengajak Camille pergi dari tempat pesta Dan meninggalkan Phil dan Matis di pesta Saat di mobil, Bon meminta Camille memberitahukannya Tentang lokasi pembangunan proyek Tierra Namun di tengah jalan, mobil Bon diberhentikan oleh polisi setempat Dan mereka meminta Bon untuk membuka bagasi mobilnya Ternyata di dalamnya sudah ada Matis yang sedang pingsan Kemungkinan pelakunya adalah Carlos Yang merupakan kenalan lama Matis di Bolivia Matis yang segera tak sengaja terkena tembakan dari polisi Bolivia Yang berusaha menangkap Bon Alhasil Matis pun tewas di pangkuan Bon Setelah membuang main Matis ke tempat sampah Bon dan Camille melanjutkan perjalanan ke proyek Tierra Menggunakan mobil, lalu menggunakan pesawat terbang Pada awalnya penerbangan baik-baik saja Namun tiba-tiba muncullah pesawat lain yang menyerang Bon Aksi kejar-kejaran pesawat berlangsung ekstrim Pesawat musuh terus menembak pesawat Bon Hingga membuat pesawat bocor Karena tidak bisa bertahan lagi di dalam pesawat Bon dan Camille menyelamatkan diri dengan terjun dari pesawat menggunakan parasut Kemudian mereka jatuh di sebuah gua Tepat di dekat proyek Tierra Sementara di Inggris M ditegur oleh Perdana Menteri Karena ulah Bon yang selalu membunuh dan menuduh Green adalah penjahat Perdana Menteri bekerja sama dengan Green Untuk mendapatkan hasil dari kilang minyak yang akan dibangun Namun M meyakinkan Perdana Menteri bahwa dia tetap percaya pada Bon Dan meminta waktu untuk membuktikannya Perdana Menteri bersikeras tidak percaya dan menyuruh Bon untuk dipulangkan saja Di tempat lain, Bon dan Camille yang jatuh ke gua sedang mencari jalan keluar Mereka sedikit berbincang tentang alasan mereka berdua mengejar Green Diketahui bahwa Camille mendekati Green untuk membalaskan dendamnya kepada Jendral Medrano Yang telah memperkosa ibu dan kakaknya Serta membunuh semua keluarganya Dan Bon mengincar Green untuk membalaskan dendamnya atas kematian Vesper Dan menceritahu organisasi yang sebenarnya mereka ikuti Mereka terus berjalan hingga Bon menemukan sebuah waduk yang sangat besar Dari situ, Bon berkesimpulan bahwa Green tidak mengincar minyak Melainkan air bersih Green menipu banyak orang dari berbagai negara untuk menggalang dana Sehingga ia bisa membangun perusahaan air bersih miliknya sendiri Setelah lama berjalan, Bon dan Camille menemukan jalan keluar ke sebuah desa Yang kekeringan dan sulit memperoleh air bersih Bisa disimpulkan bahwa perbuatan Green tidak hanya merugikan banyak negara Tetapi juga menyusahkan penduduk di Bolivia Karena sumber air mereka diambil oleh Green untuk dibuatkan wadu Lalu, Bon dan Camille kembali ke hotel Di hotel, Bon sudah ditunggu oleh M dan anggota MI6 lainnya Mereka datang untuk menjemput Bon M memberi peringatan kepada Bon karena dia sudah menyebabkan banyak orang tewas Termasuk Phil yang dibunuh di kamar hotelnya dengan dipaksa meminum banyak minyak oleh anak buah Green Karena kejadian ini, Bon diskors dari agen MI6 dan dipaksa kembali ke Inggris Bon menyerahkan senjatanya dan dibawa pergi oleh dua agen MI6 lainnya Saat di lift, Bon tidak diam saja Dia menyerang kedua agen yang membawanya dan pergi menemui M M yang masih mempercayainya menyeruh Bon berlari Karena dia akan ditangkap dan dibunuh sesuai dengan surat perintah penangkapan Bon Bon menghindar dari kejaran aparat negara dan diam-diam keluar hotel Lalu, Bon menghubungi agensi IEE yang bernama Felix untuk memancing Felix keluar Rencana Bon berhasil dan ia menemui Felix di sebuah cafe Felix yang sudah selesai tugasnya di Bolivia memberitahukan Bon tentang keberadaan Jenderal Medrano, Green, dan Carlo Di Hotel La Perle de Las Dunas di daerah Padang Pasir Setelah berbincang yang hanya beberapa menit, Felix menyeruh Bon pergi karena Bon sedang diincar Dan akan dibunuh oleh sekelompok prajurit Bon yang mengetahui informasi itu langsung bergegas dan melarikan diri Keesokan harinya, Bon bersama dengan Kamili pergi ke hotel di Padang Pasir Di luar hotel, mereka bersiap-siap menyusun strategi untuk menyerang Sementara di dalam hotel, Jenderal Medrano dan Carlo sedang menunggu kedatangan Green Tak lama kemudian, Green datang dan membawa uang untuk transaksi lahan kosong di negara Bolivia Yang akan dijadikan waduk oleh Green Carlos mendapatkan uang jaga rahasia Dan Jenderal Medrano mendapatkan uang untuk upah tanda tangan izin pembangunan waduk Setelah urusan mereka selesai, Bon dan Kamili melancarkan aksinya dengan diam-diam menyusup ke dalam hotel Bon menghadang dari pintu depan dan membunuh Carlos yang akan pergi dari hotel Dengan cara meledakkan mobilnya ke tangki gas Sedangkan Kamili diam-diam menyusup ke kamar Medrano Tak disangka, Jenderal Medrano bersembunyi dan menyerang Kamili duluan hingga terjadilah perkelahian Namun dengan segala upayanya, Kamili berhasil membunuh Jenderal Medrano Namun Kamili sangat ketakutan dan terperangkap di ruangan yang terbakar Sementara aksi Bon yang membunuh Carlos tadi membuat hotel terbakar Green yang sudah mengorbankan anak buahnya untuk menembak Bon melarikan diri Bon bergerak dengan cepat Karena dia harus menolong Kamili yang terperangkap di sebuah ruangan yang kebakaran Setelah berhasil merobohkan dinding gedung, Bon dan Kamili keluar dari hotel yang terbakar Dan berhasil menyelamatkan diri Dari kejauhan, Bon melihat Green yang berlari ke gurun pasir Bon segera menangkap dan membawanya ke gurun pasir yang jauh Di sana, Bon mengintrograsi Green hingga Green memberitahukan semua tentang organisasi yang dia ikuti selama ini Organisasi itu bernama Quantum Green mau bicara karena Bon bilang dia akan membiarkan Green pergi jika Green mau bicara Alhasil Green menceritakan semuanya Setelah itu, Bon meninggalkannya di gurun pasir Tanpa alat komunikasi, tanpa mobil Dan memberikan sebuah kaleng oli untuk dia minum saat haus Dan Bon pun pergi dari sana Setelah menyelesaikan urusannya dengan Green Bon yang sudah mengetahui informasi tentang dalam kematian Vesper dari Green Langsung pergi ke kota Kazan di Rusia Di sana, ia mendatangi sebuah rumah milik Yusuf Kabira Yang merupakan mantan pacar Vesper Pada saat itu, Yusuf Kabira dan pacarnya baru pulang dari bersenang-senang Pacar Yusuf yang baru ini bernama Korine Yang merupakan agent badan intelijen Kanada Bon ingin membunuh Yusuf Namun kini Bon sudah bisa mengendalikan amarahnya Dan menyerahkan Yusuf kepada M. Isaac Pada saat keluar dari rumah Yusuf, M. sudah menunggunya Dan berkata bahwa Bon sudah menemukan apa yang dia cari Dan kini tidak akan ada penyesalan lagi dalam dirinya M. memberitahukan bahwa M. Isaac menemukan Green mati Di tengah-tengah padang pasir Bolivia Dan terdapat dua peluru di tengkorak belakangnya Dan M. Isaac juga menemukan oli motor di dalam perut Green Dan ternyata itu merupakan bentuk balas dendam Bon atas kematian Phil Kabar baiknya adalah kini M. sudah meluruskan semua masalah dengan Amerika Di akhir film, M. mengatakan bahwa dia ingin Bon kembali Bon menjawab kalau ia tidak pernah pergi Dan langsung bergegas pergi dari hadapan M Dan film pun selesai Thank you very much Take the shot It's not clean Repeat, I do not have a clean shot I can't, I may hit Bon Take the bloody shot Halo, kali ini kita akan membahas alur cerita film ke-23 Dari seri film James Bond yang berjudul Skyfall James Bond adalah seorang agen mata-mata Inggris Yang memiliki kemampuan bertarung dan analisis yang hebat Selain itu, James Bond selalu dipersenjatai dengan alat-alat yang canggih Dalam film ini, James Bond yang diperankan oleh Daniel Craig Harus menghadapi seseorang mantan agen M. Isaac bernama Silva Yang diperankan oleh Javier Bardem Yang menyimpan dendam pada atasannya, yaitu M Bagaimana alur ceritanya? Mari kita bahas alur cerita filmnya Film berawal dengan memperlihatkan James Bond yang sedang masuk ke sebuah ruangan Di dalam ruangan, Bond menemukan dua orang yang sudah tewas Dan rekannya yang bernama Ron Son Yang mengalami luka tembakan di bahagian dadanya Dan mengalami pendarahan yang cukup parah Bond melihat harddisk di laptop sudah hilang Kemudian, M yang sebagai pimpinan M. Isaac meminta Bond mencari harddisk yang sudah terlepas dari laptopnya Bond langsung bergegas mengejar pelakunya Dia keluar dari ruangan tersebut dan rekannya yang bernama Money Penny Sudah menunggu dan membawa sebuah mobil jeep M memerintahkan bahwa tersangka yang membawa kabur harddisk yang berisi daftar penting Harus bisa Bond dapatkan kembali Aksi kejar-kejaran antara Bond dengan tersangka di tengah keramaian penduduk terjadi Bond berhasil menyetukan mobil tersangka Namun tak diduga, orang itu mengeluarkan senjata pistolnya Dan menembak salah satu polisi yang mencoba untuk mendekatinya Hingga polisi itu terjatuh Tersangka, kemudian lari mengendarai Motorola Trail Bond yang tidak mau kehilangan jejak pun mengejarnya dengan menggunakan sepeda motor trail juga Money Penny mendapat tugas ikut mengejar menggunakan mobil jeep Aksi kejar-kejaran terus berlanjut hingga mereka berada di atas atap rumah penduduk Saat di jembatan, tersangka dikepung oleh Bond dan Money Penny Namun dia melompat ke atas kereta api Bond tidak tinggal diam, Bond pun mengejarnya ke atas kereta api Aksi tembak-tembakan kembali terjadi di atas kereta antara Bond dan tersangka Di sisi lain, Money Penny ikut mengejarnya menyusuri jalan searah kereta tersebut Di markas M.I.S.I.C., M. meminta tersangka untuk segera dilempuhkan Karena hampir berada di luar jangkauannya Kemudian, Bond menaiki eksavator Saat sedang memutar eksavator, Bond tertembak di bahagian dadanya Dan tersangka menembak rantai penghubung gerbong kereta tersebut Yang membuat gerbong dia dan gerbong Bond terpisah Namun, Bond tidak kehabisan akal Dia menusukan cakar eksavator ke kereta Dan melalui cakar eksavator, Bond pergi ke gerbong tempat tersangka berada Di sana, aksi perkelahian di atas gerbong kereta kembali terjadi Saat kereta memasuki terowongan, Money Penny bersiap dengan snipernya Untuk membentuk Bond menangkap tersangka Tetapi, Money Penny tidak dapat menembak Karena Bond berada terlalu dekat dengan tersangka Karena didesak oleh M, Money Penny kemudian menembak Namun, tembakannya mengenai Bond yang membuat Bond terjatuh ke dalam sungai Dan tersangka berhasil lolos bersama Hardis yang dicurinya Dan inilah film Skyfall Tiga bulan kemudian, di Markas MISIC di London Bond dikabarkan telah tewas dalam tugasnya Kesokan harinya, M menemui Mallory Yaitu Ketua Komite Intelijen Keamanan Dalam pertemuan ini, diketahui bahwa Hardis yang hilang Berisi identitas hampir seluruh ajen NATO Yang ada di organisasi teroris di seluruh dunia Dan Perdana Menteri khawatir tentang hal ini Akibatnya, dalam waktu dua bulan ini M akan menjalani proses penggantian atau pensiun dini M menelaknya dan bersekeras tak akan meninggalkan Departemen MISIC dalam kondisi terburuk Dan akan menyelesaikan seluruh tugasnya Saat dalam perjalanan pulang Tanner, yaitu asisten M Mendapat sinyal inskripsi dari jaringan yang tidak diketahui Yang telah membobol Hardis yang dicuri tiga bulan yang lalu Setelah dilacak, sumbernya berasal dari komputer M Ketika Tanner mencoba untuk mematikan laptopnya Pertas itu mengirimkan GIF foto M Dan menuliskan kata-kata Ingat, dosa-dosamu M bergegas kembali ke markas Dan ketika mobil mereka hampir sampai ke markas Mobil mereka dihadang oleh polisi M keluar lalu melihat ledakan di markas MISIC Jemas Bon yang nyatanya masih hidup berada di sebuah desa Di daerah pinggiran pantai Dan terlihat aksi Bon yang baru Dimana Bon meminum dengan kalajengking beracun di tangannya Kemudian dipertontonkan kepada banyak orang Kesokan harinya, Bon yang sedang berada di bar Melihat tayangan CNN yang mengabarkan seringan teroris Terhadap markas MISIC Yang menyebabkan enam orang meninggal Dan banyak yang terluka Sedangkan di tempat lain M memandangi pertinjian sahna buahnya Dan M bertekad akan mencari pelaku kejahatan ini Kemudian M pulang ke rumah Saat di rumahnya M mendapati Bon yang sudah duduk di jendela kamarnya Mereka satu sama lain saling kecewa Di sini M merasa kenapa Bon tidak menelponnya Jika dia ternyata masih hidup Di sisi lain Bon sendiri merasa sedang menikmati kematiannya Karena kecewa kenapa detik-detik dia akan menangkap pelaku Malah dirinya yang menjadi sasaran tembak Dan M tidak meminta maaf kepadanya Tujuan Bon kembali adalah Karena dia mengetahui bahwa markasnya diserang Dan MISIC membutuhkannya Kini Bon siap untuk bertugas Namun dia harus mengikuti seleksi tes terlebih dahulu Untuk dinyatakan siap dinas aktif Dan boleh bertugas jika dinyatakan lulus Bon kemudian menjalani tesnya Di markas baru MISIC Yang berada di bahagian bawah bangunan Tes diawali dengan tes fisik Bon yang awalnya seperti kuat Nyatanya dia sangat kelelahan Ketika menjalani tes menembak Dia pun gagal untuk mengenai sasaran Dan rasa sakit di bahagian dadanya kembali terasa Tes selanjutnya yaitu tes psikologis Dalam tes ini aturannya cukup mengucapkan Kata yang pertama diperkirkan di kepalanya Ketika menyentuh kata yang terakhir Yaitu Skyfall Dia langsung mengikirinya Kemudian Bon masuk ke sebuah ruangan ganti Untuk menyebek bahagian luka yang berada di dadanya Dan ternyata di dalamnya Masih terdapat sisa pecahan peluru Lalu Bon memintarkannya Untuk menganalisa pecahan peluru tersebut Dan hanya M yang bisa melihat hasilnya Kesokan harinya Bon bertemu dengan Money Penny Yang sebelumnya salah sasaran menembak dirinya Money Penny meminta maaf kepada Bon Lalu Bon bertemu M Tak lama kemudian M kedatangan Mallory Yang tidak begitu menyukainya Di hadapan Mallory M mengungkapkan bahwa Bon lulus meskipun hampir gagal Dan dia dinyatakan kembali dinas aktif Mallory yang sentimen tidak suka dengan hal itu Ketika Bon akan keluar Mallory mengucapkan kata-kata Kenapa kau tidak menikmati kematianmu Bon hampir terpancing Akan tetapi M membelahnya Mallory yang kesal Segera meninggalkan ruangan tersebut Lalu Bon kembali ke Tanner Yang sudah menemukan hasil dari analisa Pecahan peluru tersebut Hasil dari analisanya Adalah benda yang terdapat di bahagian dada Bon Yaitu selongsong tanpa uranium Kelas militer Yang jarang sekali orang miliki Tanner memperlihatkan foto beberapa yang memilikinya Dan Bon menganali salah satu pelakunya Namanya adalah Patrice Tanner melalui CIA mendapat informasi Dua hari lagi Patrice akan berada di Shanghai Dan Bon ditugaskan untuk berangkat ke Shanghai Ketika Bon pergi meninggalkan Tanner dan M M bilang bahwa Bon sebenarnya tidak lulus tes Sebelum berangkat ke Shanghai Bon bertemu dengan rekan barunya Sang ahli IT yang disebut Q Q memberikan dokumen keberangkatan Bon Serta sebuah pistol khusus Yang menggunakan sistem deteksi sidik jari Dan sebuah pemancar radio Di Shanghai Bon mendapat pesan kode pesawat Dan jam kedatangan Patrice Kesokan harinya Bon datang ke bandara Dan melihat Patrice keluar dari bandara Kemudian Bon pun mengikutinya Hingga sampai di sebuah gedung Di sana Patrice menjalankan misi jahatnya Patrice membunuh petugas keamanan di sana Bon yang sudah dibekali pistol pun mengikutinya Ketika Patrice naik lift Bon berlari dan meloncat naik Di bawah lift tersebut Namun Karena fisiknya masih belum sempurna Bon tampak lelah Sampai akhirnya lift tersebut berhenti Bon melanjutkan pengintaian Dan terlihat Patrice sedang mengeluarkan senjata Dan merakitnya Patrice merencanakan sebuah bentuk pembunuhan Di seberang gudung Terlihat beberapa orang Dan seorang perempuan Sedang mempersiapkan sesuatu Ketika target sedang duduk Dan melihat sebuah lukisan Patrice langsung melancarkan aksinya Dengan menembak kepala targetnya Bon yang sudah diketahui Patrice Hampir menjadi sesarannya Aksi pertempuran terjadi Hingga pada akhirnya Patrice terjatuh dari gudung tersebut Hal itu membuat Bon kesal Karena ia tidak bisa mendapatkan jawaban Untuk siapa Patrice bekerja Kemudian perempuan yang ada di gedung Melihat kejadian tersebut Lalu Bon menemukan sebuah logam koin Yang berlogokan naga Dan di pinggirnya Serta terdapat tulisan macau di koper Yang dibawa Patrice Di tempat lain M yang sedang membuka laptop Mendapatkan pesan dari sang teroris Yang mengingatkan bahwa Lima nama agen intelijen di dunia Yang akan mati setiap minggu Kemudian muncul lagi pesan terakhir Yang sama Yaitu ingat akan dosa dosamu Kini Bon berada di macau Di hotelnya Bon ditatangi oleh Moneypenny Yang membawa pesan penting Untuknya Namun Bon ceriga bahwa Moneypenny adalah orang Suruhan maluri Bon yang mendapat petunjuk dari logam Yang berlogokan naga Sekarang berada di sebuah kasino di macau Sesampainya di dalam Bon ditemani oleh Moneypenny Namun mereka berdua berpura-pura Tidak saling kenal Dan berkomunikasi Menggunakan mic yang tersembunyi Lalu Bon menukarkan logam Yang berlogokan naga Kepada kasir Pada saat menunggu Bon melihat ada wanita Yang sebelumnya melihat Bon Membunuh Patrice Tak lama setelah itu Datang dua orang Yang membawa koper Dan diberikan untuk Bon Yang berisi uang Senilai 4 juta euro Bon berjalan menuju Sebuah meja judi Wanita itu terlihat Mendekati Bon Dan mereka berdua berbincang Bon bisa membaca Karakter seseorang Bon juga mengetahui bahwa Wanita yang bernama Saverin itu Menyembunyikan pisau Bareta 70 Di balik gaunnya Saverin juga mengetahui Kalau Bon membawa Sebuah pistol Saat Saverin bilang Bon yang menembak Dan membunuh Patrice Bon tidak mengelak Karena ia bermaksud Untuk bertemu Dengan pimpinan Saverin Karena hal ini Saverin tampak ketakutan Karena ada tiga orang Pengawalnya Yang mengendalikannya Terlihat sebuah tatu Di tangannya Yang menandakan Rumah prostitusi Di Macau Setelah berbincang Bon berhasil Meyakinkannya Untuk keluar Dari lingkaran ini Dan Bon akan berusaha Untuk membunuh Pimpinannya Saverin memberikan Lokasi keberadaannya Yaitu di Kimera Harbor Utara Dermaga 7 Jika Bon selamat Dia akan menjumpainya Di sana Karena satu jam lagi Ia akan pergi Menemui pimpinannya Ketika Saverin pergi Tiga pengawalnya Mencoba membunuh Bon Perkelahian pun terjadi Sampai Bon berada Di dalam kandang komodo Saat berhadapan Dengan salah satu Pengawal Saverin Yang berbadan besar Dan merebut Senjata pistol Bon Dan saat Menggunakannya Tidak bisa berfungsi Karena senjata itu Dibuat dengan Sistem deteksi Sidik jari Bon Sampai akhirnya Bon bisa mengalahkan Suma pengawal Saverin Di sisi lain M yang bertemu Dengan Mallory Menjelaskan bahwa Pelakunya diduga Adalah orang Yang dekat Dengan mereka Dan dia Posisinya Sama seperti Bon Posisi yang dianggap Mallory tidak ada Dan disebut Bayangan Kesokan harinya Ternyata mereka berdua Sudah digupung Tanpa diketahui Bon langsung Menyalakan alat Pemancer radio Mini Agar posisinya Diketahui oleh Q Dan markas M Isaac Dengan keadaan Tangan di bergol Mereka semua Sampai di pulau Terpencil Yang telah Ditinggalkan oleh Penduduknya Karena dianggap Telah terkontaminasi Senjata kimia Lalu Bon dan Saverin dipisahkan Bon masuk Ke sebuah ruangan Yang dipenuhi Oleh jaringan Kabul Tak lama kemudian Pimpinan penjahat Datang Dia bernama Silva Silva bilang Dulu dia menjadi Ejen andalannya M Kemudian dia berkhianat Pada negaraannya Dan menjadi Seorang teroris Hal ini Persis seperti apa Yang dikatakan oleh M kepada Mallory Musuh utamanya Adalah orang Yang dekat dengan mereka Inilah jawabannya Kenapa jaringan markas M Isaac Bisa dibobol dengan mudah Bahkan Silva tahu Bahwa Bon hanya Mendapatkan nilai M40 Dan tidak lulus tes Lalu Silva mencoba Untuk mencici otak Bon Bahwa M Hanya memanfaatkannya Seperti dahulu Kepada dirinya Silva mengajak Bon Untuk bergabung Dengannya Dengan jaringan internet Yang dia miliki Dia dapat mendapatkan Apapun di pulau itu Segala kejahatan Dapat dilakukan Dari tempat itu Namun Bon Berpikir sehat Dan tidak setuju Dengannya Ketika dibawa Keluar ruangan Tampak Saferin sudah terluka Dan tangannya terikat Silva menaruh Sebuah gelas minuman Di atas kepalanya Dan dia meminta Bon untuk Menembaknya terlebih dahulu Bon terlihat Sangat gemetar Dan tembakannya Meleset Kemudian Geliran Silva Silva yang memang Berniat membunuhnya Menembak Saferin hingga mati Namun tidak bagi Bon Bon berkelahi Dan mengalahkan Semua anak Abah Silva Dan yang tersisa Adalah Silva Seorang diri Dan tim Akhirnya datang Dan menangkap Silva Silva yang ditahan Dalam sebuah ruangan Di markas M. Isaac Didatangi oleh M Yang dulu Menjadi pimpinannya Dan disini Silva merasa Telah dikianati M Dia Menderita Selama lima bulan Kurungan Tanpa udara Demi menutupi Semua Rahasia M. Isaac Hanya satu hal Yang dia ingat Sebuah kapsul Sianida Yang disimpan Di balik giginya Kemudian Dia pun menelannya Namun Kematian tidak datang Kepadanya Silva memperlihat Bahagian wajahnya Yang rusak Kepada M M langsung pergi Dan bergegas Menghadiri penyelidikan Dengan menteri Terkait Masalah kebocoran Intelijen Sedangkan Bond Akan meretas Komputer Silva Dan mencari Daftar rencana Kejahatan selanjutnya M bilang kepada Bond Bahwa Silva Yang bernama asli Tiago Rodriguez Adalah agent hebat Tapi dia beroperasi Melebihi pelatihannya Dia meretas Orang Cina Dan saat pertukaran Tiba Mereka memberunya Jadi M Menyerahkan Enam agent Sebagai imbalannya Dan transisi Damai Kemudian Bond bersama Q mencoba Meretas Komputernya Silva Dan ketika Proses peretasan Dimulai Silva seperti Merencanakan Sesuatu Dan terungkap Sebuah terowongan Kereta tua Yang menjadi Targetnya Berada di jalan Grand Borough Tiba-tiba Setelah mendapatkan Sebuah kata kunci Jaringan keamanan Markas M.I.Sig Terbalik Seluruh pintu Kamanan Di godong Terbuka Menyedari Akan hal ini Bond lari Ketempat Silva ditahan Dan ternyata Dia telah kabur Melalui Lorong Bawah tanah Bond yang Mengejarnya Terjebak Karena akses Pintu Masuknya Terkunci Sedangkan Kereta Hampir Tiba Bond menembak Pintu Dan masuk Keterowongan Sebelum Kereta Datang Silva yang Telah Merencanakan Semua ini Sudah Berganti Kostum Menyamar Menjadi Seorang Polisi Bond Meminta Info Kepada Q Dimana Keberadaan Silva Hingga Akhirnya Q Mendapatkan Silva Yang Telah Masuk Ketalam Kereta Bond Segera Melompat Ke Kereta Api Yang Sudah Melaju Bond Melihat Sesuai Jalur Kereta Dia Berencana Mendatangi M Yang Sedang Dalam Pertemuan Dengan Menteri Di sisi lain M Yang Sedang Dalam Rapatnya Yang Cukup Serius Dia Tidak Bisa Untuk Meninggalkan Tempat Rapat Dengan Semperangan Kembali Ke Silva Yang Sadar Dikejar Oleh Bond Kemudian Berlari Lagi Dan Menuju Sebuah Terowongan Di Terowongan Hampir Saja Bond Menangkapnya Namun Silva Telah Mempersiapkan Semuanya Dan Dengan Radionya Dia Meledakkan Terowongan Dan Melajukan Kereta Untuk Membunuh Bond Bond Berhasil Mengelak Dan Lagi Bond Selamat Sedangkan Silva Dan Anak Buahnya Sampai Di Tempat Penyelidikan Dimana M Sedang Berbicara Kepada Menteri Bahwa Dia Khawatir Teroris Saat Ini Bukan Lagi Berada Jauh Tapi Sangat Dekat Dengan Mereka Seperti Bayangan Dan Kemudian Silva Masuk Dan Menembak Banyak Orang Kemudian Bond Datang Dan M Berhasil Terselamatkan Silva Pun Berhasil Kabur Lalu Bond Membawa M Di Sisi Lain Bond Berencana Untuk Menangkap Silva Dengan Menjadikan M Umpannya Mereka Berganti Ke Mobil Klasik Bond Untuk Menjalankan Misi Menangkap Silva Dengan Memancing Mengikutinya Lalu Dia Menuju Skotlandia Dimana Bond Dibesarkan Sesampai Di rumah Lamanya Bond Dan M Ketemu Dengan Kinket Yaitu Penjaga Rumah Dari Bond Masih Kecil Mereka Menyiapkan Beberapa Senjata Milik Ayahnya Persiapan Untuk Berperang Pun Mereka Lakukan Kesokan Kesokan Terlihat Dari Kejauhan Anak Buah Silva Berdatangan Dan Ketika Akan Meledakkan Pintu Masuknya Bond Yang Sudah Berada Di Dalam Mobil Bond Menembak Mereka Dan Berhasil Menembangkan Beberapa Anak Buah Silva Namun Tak Diduga Datang Sebuah Helikopter Tempur Yang Menembaki Rumahnya Bond Segera Mengamankan M Dan Kinket Dan Menyuruh M Masuk Menyusuri Terowongan Bond Yang Terjebak Di Dalam Rumahnya Memasang Dua Tabung Gas Beserta Alat Peledak Namun Ternyata Silva Selamat Dengan Dua Anak Buahnya Kemudian Bond Mengejarnya Dan Satu Anak Buah Silva Tewas Yang Kini Menyisakan Silva Dan Satu Anak Buahnya Lagi Bond Terjebak Dalam Danau Yang Membeku Dalam Kondisi Terjepit Tak Habisan Akal Bond Memanfaatkan Anak Buah Silva Dengan Senjatanya Dan Tenggelam Bersama Di Dalam Keadaan Bond Tenggelam Silva Beranggapan Bahwa Bond Telah Tewas Silva Segera Menemui M Di Rumah Aman Silva Mengajak M Untuk Mengakhiri Hidupnya Secara Bersama Namun Dikegalkan Oleh Bond Yang Datang Melemparkan Pisaunya Ke Punggung Silva Yang Membuat Silva Tewas Di Tempat Dikarenakan Luka M Yang Semakin Parah M Pun M Meninggal Di Pangkuan Bond Di Akhir Cerita Bond Mendapatkan Kado Peninggalan Dari M Dan Terlihat Melori Sudah Menggantikan M Dan Menjadi Pimpinan Barunya Yang Bernama M Dan Film Pun Selesai Halo Pada video kali ini Kita akan membahas Alur cerita film Spectre Yang dirilis Pada tahun 2015 Film ini Merupakan Kelanjutan Dari film Skyfall Setelah Kematian M Bond Mendapatkan Pesan Rahasia Bahwa Dia harus Mengungkap Dan Menghentikan Sebuah Sindikat Kriminal Yang Ingin Menguasai Dunia Tapi Misi Tersebut Hanya Diberikan Kepada Bond Jadi Bond Harus Berjuang Sendiri Dan Mari Langsung Saja Kita Simak Alur Cerita Filmnya Di Awal Film Terlihat Sebuah Pesta Yang Sedang Berlangsung Dengan Bertemakan Day Of The Death Atau Hari Orang Orang Mati Kemudian Selang Beberapa Lama Terlihat Seorang Pria Berbaju Putih Menggunakan Topeng Dan Tongkat Sedang Berjalan Di acara Ini Lalu Ada Seorang Pria Yang Memakai Baju Hitam Bergambar Tengkora Dia Adalah Bond Bond Ditemani Pacarnya Mereka Berdua Berjalan Masuk Ke Sebuah Bangunan Di 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 Dalam Lift Wanita Ini Mengeluarkan Sebuah Kunci Yang Ternyata Itu Kunci Kamar Untuk Mereka Istirahat Namun Bond Harus Menjalankan Misinya Setelah Berganti Kostum Bond Keluar Melalui Jendela Kamar Dan Menyusuri Atap Bangunan Dengan Membawa Senjatanya Di Seberangnya Ada Pria Berbaju Putih Tadi Yang Disebut Marco Sedang Bertemu Dengan Seseorang Dan Sebelum Menembak Bond Terlebih Dahulu Mendengar Percakapan Mereka Dengan Alat Penyadap Yang Sebelumnya Telah Dia Pasang Disini Mereka Sedang Merencanakan Sebuah Aksi Pengeboman Stadion Pukul 6 Sore Ini Dan Marco Memperlihatkan Isi Dari Sebuah Koper Itu Kepada Temannya Dan Berkata Semua Sudah Diatur Setelah Itu Dia Akan Mengunjungi Sang Raja Pucat Setelah Mereka Bersulang Bond Langsung Menembak Teman Marco Temannya Beserta Pengawalnya Lalu Bond Membidik Koper Tersebut Dan Menembaknya Untungnya Bond Bisa Menyelamatkan Diri Dari Rentuhan Gudung Itu Tapi Ternyata Marco Selamat Dari Ledakan Tersebut Bond Yang Mengetahui Hal Ini Langsung Mengejar Marco Di Tengah Kerumunan Acara Tersebut Kemudian Datang Sebuah Helikopter Dan Menelamatkan Marco Bond Loncat Ketelam Helikopter Dan Langsung Terbawa Terbang Lalu Bond Menghajar Marco Dan Perkelahian Pun Terjadi Hingga Akhirnya Bond Berhasil Mengambil Cincin Dari Marco Lalu Menendangnya Keluar Dan Juga Bond Membunuh Pilot Pesawat Pesawat Hampir Terjatuh Namun Bond Berhasil Mengendalikannya Dan Kini Bond Yang Sudah Terbang Tenang Di Udara Langsung Melihat Cincin Yang Dirampas Terimarku Cincin Tersebut Berlogo Gerita Dan Kemudian Film Dimulai Kini Berita Bond Masuk Ke Surat Kabar Karena Aksi Bond Sebelumnya Dia Dianggap Sudah Mengacaukan Keberlangsungan Acara Day of The Dead Dan Menghancurkan Separuh Blok Bangunan Yang Ada Di Sana Dan Lebih Parahnya Lagi Kejadian Itu Menjadi Insiden Internasional Kejadian Ini Juga Berdampak Yang Diberikode Double Zero Akan Ditiadakan Karena Alasan Kejadian Tersebut Bond Yang Didesa Atas Misinya Di Meksiko Ternyata Tidak Diketahui Oleh Pimpinannya Dan Itu Menjadi Tanda Tanya Besar M Namun Bond Beralasan Bahwa Kebetulan Dia Sedang Berlibur Di Sana Kemudian Datang Seseorang Ke Kantor M Dia Adalah Kepala Keamanan Gabungan Yang Baru Ditunjuk Dan Bernama Max Dan Bond Membuat Panggilannya Sendiri Untuk Max Dengan Jelukan C Dia Sangat Tidak Menyukai Bond Karena Dia Berkeinginan Merampok Organisasi Ini Dari Kegelapan Menuju Ke Arah Cahaya Saat Bond Keluar Dari Kantor Dia Dijegat Rekannya Yaitu Seorang Perempuan Yang Bernama Manny Penny Manny Penny Bermaksud Menyerahkan Sebuah Barang Pribadi Dari Skyfall Namun Bond Menolak Menerimanya Sekarang Dan Meminta Manny Penny Untuk Menyerahkan Malam Ini Jam Sembilan Di Rumah Tiba Di Malam Hari Manny Penny Datang Rumah Bond Kemudian Dia Menyerahkan Kotak Tersebut Manny Penny Penasaran Dengan Aksi Bond Di Meksiko Karena Semua Orang Yang Berada Di Organisasi MISIC Membicarakannya Yang Bisa Berakibat Karir Bond Terancam Dan Akan Segera Berakhir Tapi Menurut Manny Penny Aksi Ini Baru Permulaan Bagi Bond Dan Bond Merahasiakan Sesuatu Yang Tak Ada Seorang Pun Mengetahuinya Karena Dia Tidak Mempercayai Siapapun Kemudian Bond Menyalahkan TV Yang Menampilkan Rekaman M Atau Pemimpin Bond Terdahulu Yang Sangat Dekat Dengan Yang Telah M Dalam Isi Rekaman Itu M Memberi Rahasia M Berpesan Untuk Membenuhnya Dan Jangan Melewatkan Pemakamannya Bond Mengetahui Bahwa Pemakaman Marcos Segera Dilakukan Tiga Hari Lagi Di Roma Dan Bond Meminta Manny Penny Untuk Melakukan Pelecakan Seseorang Yang Diberi Julukan Sebagai Sang Raja Pucat Manny Penny Yang Terlihat Dekat Dengan Bond Tentu Menyetujui Permintaan Bond Bond Melihat Berkas Lamanya Yang Terbakar Dimana Kesokan Harinya Bond Bersama Rekannya Yaitu Tanner Berada Di Sebuah Berahu Mereka Sedang Menuju Gudung Baru Yang Menjadi Pusat Keamanan Gabungan Yang Dipimpin Oleh Sea Dan Sebentar Lagi Akan Diadakan Konferensi Keamanan Di Tokyo Untuk Memutuskan Tatanan Dunia Baru Dan Jika Berhasil Sea Mempunyai Akses Intelijen Tanpa Watas Langsung Dengan Sembilan Negara Setelah Perbincangan Panjang Antara Bond Dan Tanner Kini Mereka Sampai Di Tempat Seseorang Yang Bernama Q Dan Disini Adalah Pusat Persenjataan M Isaac Q Diperintahkan Atasannya Yaitu M Untuk Menanamkan Sebuah Nano Chip Di Dalam Darahnya Bond Yang Berfungsi Untuk Mengawasi Bond Ketika Dia Berada Dimana Saja Penanaman Chip Nano Ini Dilakukan Karena Bond Membuat Ulah Di Meksiko Sebelumnya Kemudian Q Memperlihatkan Semua Mobil Mewah Anti Peluru Dan Dilengkapi Senjata Menteran Yang Tadinya Diperuntukkan Untuk Bond Namun Karena Bond Berulah Mobil Tersebut Akhirnya Diberikan Kepada Double Zero Nine Q Hanya Memberikan Sebuah Jam Tangan Kepada Bond Dan Bilang Bahwa Jam Itu Hanya Berfungsi Sebagai Pengingat Waktu Saja Saat Hendak Pergi Dari Tempat Tersebut Bond Melihat Mobil Lamanya Yang Telah Rusak Dan Masih Dalam Tahap Perbaikan Bond Yang Sekarang Terpantau Akibat Chip Yang Ditenam Di Darahnya Meminta Q Untuk Membuatnya Lenyam Namun Karena Q Sangat Dekat Dengan Bond Dia Memberi Waktu Sampai 48 Jam Hingga Chip Diaktifkannya Kembali Kesokan Harinya Manny Penny Yang Sudah Sampai Di Kanternya Mendapat Sebuah Kado Mawar Putih Dan Sebuah Handphone Dari Bond Lalu Q Yang Juga Baru Sampai Ke Kanternya Mendapat Info Bahwa 009 Akan Mengambil DB10 Atau Mobil Mewah Yang Diperlihatkan Kepada Bond Namun Ketika Q Melihat Mobil Tersebut Ternyata Mobilnya Sudah Hilang Dan Hanya Ada Minuman Disana Ternyata Ini Adalah Ulah Sesuai Intruksi M Dalam Rekamannya Saat Di Pemakaman Orang Pertama Yang Bond Lihat Adalah Sosok Perempuan Yang Sepertinya Itu Adalah Istri Mark Kondian Dari Belakang Bond Melihat Salah Satu Orang Yang Hampir Saja Melihat Kepadanya Setelah Acara Selesai Bond Menemui Istri Mark Yang Berbincang Dengan Disini Bond Berdalih Bahwa Dia Berasal Dari Asuransi Jiwa Dan Pernah Bertemu Dengan Mendiang Suaminya Lalu Lucia Pergi Meninggalkan Bond Sesampai Di rumahnya Ternyata Lucia Sudah Ditunggu Oleh Dua Orang Pembunuh Yang Hampir Saja Menembaknya Namun Ternyata Bond Ada Disana Dan Menembak Kedua Orang Penjahat Itu Kini Lucia Merasa Bond Bukan Orang Semberangan Tapi Baginya Waktu Berjalan Dan Pembunuh Lain Bisa Datang Lagi Untuk Membunuh Lucia Langsung Menebak Bahwa Bond Yang Membunuh Suaminya Dan Karena Memang Faktanya Seperti itu Bond Pun Tak Mengelaknya Karena Suami Lucia Adalah Pembunuh Tak Butuh Waktu Lama Bagi Bond Untuk Mendapatkan Hati Lucia Dan Bond Mengorek Informasi Tentang Organisasi Mendiang Suami Lucia Lucia Memberikan Informasi Bahwa Tengah Malam Ini Diadakan Perkumpulan Untuk Memilih Pemimpin Baru Di Sebuah Tempat Yang Bernama Plaza Cardenza Bond Yang Sudah Mendapat Informasi Bergegas Pergi Dan Meninggalkan Sebuah Nomor Telepon Temannya Yang Bernama Felix Di Amerika Serikat Dan Bond Bilang Felix Akan Membawa Lucia Ke Kedubus Untuk Keselamatannya Sementara Bond Yang Berpekal Informasi Yang Baru Didapatkan Dari Lucia Langsung Pergi Menuju Ketempat Pertemuan Organisasi Ini Yang Bernama Palazzo Cardenza Sesampai Disana Bond Menyamar Dengan Memperlihatkan Cincin Yang Diambilnya Dari Marku Bond Menggunakan Nama Samaran Yaitu Mickey Tikus Dalam Pertemuan Itu Terungkap Bahwa Mereka Adalah Organisasi Yang Memproduksi Vaksin Ilegal Untuk Malaria Dan HIV Yang Didistribusikan Ke Wilayah Afrika Padahal WHO Melarang Mereka Bahkan Mereka Tak Segan Menyingkirkan Tokoh Yang Menentang Diketahui Juga Mereka Mengirim 160.000 Imigran Wanita Untuk Dijadikan Sektor Prostitusi Di Tengah Pemijaraan Datang Seseorang Yang Sepertinya Menjadi Ketua Pimpinan Mereka Dan Disini Pula Terungkap Bahwa Mereka Yang Menjadi Dalang Atas Serangan Hamburg Dan Tunisia Dan Serangan Yang Terjadi Di Altausi Kemudian Pimpinan Organisasi Memanggil Algojonya Dan Algojonya Memenuh Guera Dengan Mencongkel Kedua Matanya Kemudian Pimpinan Itu Yang Sepertinya Sudah Mendapat Informasi Tentang Kedatangan James Bond Mengatakan Selamat Datang James Bond Sambil Menoleh Ke arah Bond Dan Memperlihatkan Wajahnya Dan Berkata Bond Yang Mengetahui Hal itu Hendak Pergi Dari Sana Namun Ketiga Bond Akan Keluar Dari Belakang Pengawal Langsung Mencegatnya Seperti Biasa Tanpa Basah-Basi Bond Langsung Menghajarnya Dan Melemparkannya Ke arah Bawah Algojo Yang Tadi Membenuh Guera Langsung Mengejarnya Dan Adegan Kejar-kejaran Pun Terjadi Di Kota Roma Saat Aksi Kejar-kejaran Berlangsung Bond Melihat Tombol Senjata Dan Hendak Menggunakannya Namun Ternyata Tidak Ada Amunisinya Kini Bond Memasuki Jalan Yang Sempit Dan Mobilnya Terhalang Oleh Sebuah Mobil Mini Yang Dikenderai Oleh Seseorang Kakek Karena Kesal Bond Tidak Bisa Mendahuluinya Akhirnya Bond Mendorong Mobil Sang Kakek Sampai Kecepatan Tinggi Hingga Kakek Tersebut Sampai Di Ujung Tempat Parkir Dan Mobil Kakek Tua Terhenti Dengan Mengeluarkan Airbag Pelindung Aksi Dikejar-kejaran Masih Terus Berlanjut Kini Bond Yang Masih Dalam Keadaan Dikejar Terlihat Santai Dan Menelpon Meni Peni Bond Meminta Informasi Dentang Kejadian Di Hamburg Dan Tunisia Dan Informasi Dentang Seseorang Yang Bernama Sang Raja Pucat Meni Peni Mengatakan Itu Mr. Yang Pernah Berurusan Dengan Bon Diketahui Sang Raja Pucat Terakhir Terlihat Di Altausi Osria Empat Bulan Yang Lalu Bon Yang Masih Terus Dikejar Mencoba Persenjataan Mobil Yang Terancang Q Lalu Bon Menekan Tombol Kenal Pot Dan Keluarlah Abis Dari Kenal Pot Dia Membuat Mobil Yang Digunakan Algojo Terbakar Kemudian Bon Menekan Tombol Udara Dan Dia Terpental Ke Atas Dan Mobil Mewahnya Terjun Ke Sungai Dan Bon Mendarat Dengan Si Dan Organisasi Keamanan Lainnya Dari Berbagai Negara Si Berusaha Meyakinkan Sembilan Negara Dalam Hubungan Intelijen Jika Semuanya Setuju Kerjasama Bisa Dilakukan Namun Ada Satu Negara Yang Tidak Menyetujuinya Yaitu Afrika Kemudian Pimpinan Bon Mendapat Pesan Darurat Yang Isinya Sebuah Berita Dimana Mobil Ciptaan Q Ditemukan Terjun Ke Sungai Di Roma M Langsung Mencurigai Bahwa Bon Tidak Ada Di London Untuk Memastikannya M Menelpon Q Dan Meminta Informasi Keberadaan Bon Q Segera Memeriksanya Dan Diketahui Ternyata Bon Sekarang Berada Di Altauce Austria Namun Q Berbohong Kepada Atasannya Bahwa Bon Sedang Berada Di Chelsea Bon Yang Berada Di Altauce Austria Menemukan Sebuah Rumah Yang Lumayan Besar Dan Terpencil Berita Yang Membelot Karena Sudah Tidak Sesuai Dengan Hati Nuraninya Lagi Karena Mereka Memperdagangkan Wanita Dan Anak-anak Sang Raja Pucat Ini Bersembunyi Di Rumah Itu Dan Berusaha Melindungi Putrinya Mereka Berbincang Bon Menggali Beberapa Informasi Dan Menjanjikan Kepadanya Untuk Melindungi Putrinya Sebagai Jaminan Lalu Bon Memberikan Senjatanya Kepada Sang Raja Pucat Dengan Demikian Sang Raja Pucat Memberikan Informasi Tentang Keperadaan Putrinya Yaitu Di Klinik Hofler Dan Putrinya Akan Menuntun Bon Untuk Menemukan L Amerikian Dan Meminta Bon Menyelamatkan Putrinya Setelah Memberikan Informasi Tersebut Sang Raja Pucat Ini Langsung Bunuh Diri Setelah Dia tewas Bon Mengambil Sebuah Foto Mr. White Dan Putrinya Untuk Mengenali Wajah Putri Dari Sang Raja Pucat Dan Bon Pun Pergi Dari Rumah Itu Kembali Ke kantor Keamanan M Bertemu Dengan C C Berambisi Keras Mengawasi Semua Orang Termasuk Ongkota M Isik C Berambisi Untuk Menghilangkan Program Kode Double Zero Dan Menggantikannya Dengan Robot Lalu M Memberikan Gambaran Bahwa Robot Tak Bisa Menjalankan 100% Keputusan Karena Menetap Matanya Lalu Si Memutar Rekaman Yang Berisi Komunikasi Antara Bon Dan Manny Panny Saat Bon Meminta Manny Panny Memeriksa Data Di Roma Hal-hal Seperti Itu Yang Membuat Si Beralasan Bahwa Ia Harus Menyadak Semua Orang Ternyata Algo Dari Organisasi Logo Gurita Masih Mengikuti Bon Dia Pergi Ke rumah Sang Raja Pucat Dan Melihat Sang Raja Pucat Telah Tewas Lalu Ia Memperhatikan CCTV Yang Ada Di Pojok Rumah Sementara Bon Pergi Ke Klinik Hofler Dan Menemui Putri Dari Sang Raja Pucat Dia Bernama Dr. Medelline Swan Awalnya Dr. Swan Mengira Bon Adalah Calon Pasien Namun Ketika Bon Menyebutkan Pekerjaannya Adalah Seorang Pembunuh Dr. Swan Langsung Berpikir Bahwa Ayahnya Telah Dibunuh Oleh Bon Namun Bon Pun Menyangkal Dan Mengatakan Ayah Dr. Swan Bunuh Diri Dan Tujuan Bon Datang Kesana Adalah Untuk Menyelamatkan Dr. Swan Sekaligus Meminta Informasi Dentang Lokasi L. Amerisian Dr. Swan Tidak Percaya Dengan Bon Dan Meminta Bon Keluar Dari Ruangannya Bon Pun Mengalah Dan Akhirnya Keluar Dari Ruangan Dr. Swan Dan Kemudian Bon Nongkrong Di Sebuah Cafe Di Klinik Hofler Kemudian Q Datang Ke lokasi Itu Dan Meminta Bon Kembali Ke Inggris Untuk Menyelesaikan Masalah Di Kantor Karena Karir Q Dan Menypeny Terancam Namun Bon Menolah Dan Meminta Q Mencari Kebenaran Tentang Seseorang Yang Bernama Franz Oberhauser Yang Telah Tewas 20 Tahun Lalu Dan Untuk Terakhir Kalinya Bon Memberikan Cincin Berlogo Gurita Kepada Q Untuk Mencari Informasi Yang Lebih Mendalam Lalu Q Segera Pergi Dari Sana Dan Menaiki Sebuah Kereta Gantung Sambil Mencari Informasi Mengenai Cincin Berlogo Gurita Yang Diberikan Bon Namun Di Hadapan Q Sudah Ada Seseorang Yang Mengawasinya Entah Dari Organisasi Apa Dan Beruntungnya Q Dapat Melarikan Diri Di Sisi Lain Sebuah Pesawat Capung Untuk Mengejar Algojo Yang Membawa Dr. Swan Sampai Kemudian Bon Berada Di Posisi Yang Sempit Karena Banyaknya Pepohonan Kedua Saya Pesawatnya Patah Dan Pesawat Bon Meluncur Seperti Mobil Selju Dan Menabrak Sebuah Rumah Yang Membuat Mobil Yang Membuat Dr. Swan Menabrak Pesawat Dan Terbakar Dan Bon Pun Berhasil Menyelamatkan Dr. Swan Namun Dr. Swan Malah Marah Kepada Bon Karena Semua Yang Dialaminya Sekarang Terjadi Karena Bon Ternyata Si Algojo Yang Terpental Belum Tewas Kemudian Bon Mengejak Dr. Swan Untuk Masuk Ke Kamar Hotel Q Di hotel Q Memberitahu Bon Kalau Anggapannya Benar Bahwa Frank Oberhauser Masih Hidup Dan Dia Yang Mendirikan Organisasi Mafia Ini Dan Terungkap Nama Organisasi Ini Adalah Specter Lalu Q Menyalakan Televisi Dan Melihat Berita Bahwa Di Afrika Telah Terjadi Sebuah Lidakan Lalu Bon Meminta Q Segera Kembali Ke Markas Mereka Di London Dan Terus Mengawasi Keberadaan Bon Sedangkan Bon Dan Dr. Swan Akan Pergi Mencari Keberadaan El Amerisian El Amerisian Adalah Tempat Di mana Rumah Orang tua Dr. Swan Yaitu Sang Raja Pucat Di rumah Peninggalan Orang tua Dr. Swan Bon Mencari Sesuatu Yang Penting Untuk Mendapat Informasi Lebih Dalam Tentang Semua Yang Telah Terjadi Namun Yang Ditemukan Hanya Sebetul Minuman Keras Dr. Swan Yang Masih Sedih Atas Keberkian Ayahnya Meminum Minuman Keras Tersebut Begitu Juga Dengan Bon Yang Sama Meminum Sampai Dr. Swan Tertidur Dan Menyeru Bon Untuk Berjaga Kemudian Bon Yang Sedang Tidur Di kursi Terbangun Ketika Ada Seekor Tikus Yang Datang Dari Lubang Dinding Rumah Tersebut Bon Mencari Lubang Itu Dan Menemukan Sebuah Ruangan Rahasia Dimana Ayahnya Dr. Swan Menyimpan Berbagai Dokumen Termasuk Komputer Lama Yang Menyimpan Koordinat Tempat Rahasia Organisasi Mereka Bon Mengatakan Bahwa Sang Raja Pucat Mengutusnya Untuk Melanjutkan Pekerjaannya Memburu Organisasi Yang Diikutinya Dan Markas Organisasi Tersebut Berada Di Daerah Terpencil Kemudian Bon Dan Dr. Swan Naik Ke Sebuah Kereta Api Dengan Tujuan Menuju Afrika Utara Bon Yang Awalnya Ingin Mengajari Dr. Swan Menggunakan Senjata Untuk Keselamatannya Namun Ternyata Dr. Swan Sudah Sangat Mampu Meskipun Dia Membenci Senjata Api Karena Kejadian Di Masa Lalunya Dimana Saan Ayahnya Hampir Dibunuh Oleh Seseorang Di Tempat Lain Manny Penny Dan Q Menemui M Untuk Meminta Bantuan Agar Menolong Bon Di Afrika Utara Namun Karena M Merasa C Telah Mengawasi Mereka Semua Maka Akan Membuka Informasi Bagi C Jika M Isaac Menolongnya Karena M Meminta Terlihat Dokter Swan Tampil Cantik Dengan Gaun Yang Dikenakannya Saat Mereka Sedang Menikmati Makan Malam Yang Sangat Indah Tiba Tiba Algoju Datang Dan Menghajar Bon Berkelahian Sengit Pun Terjadi Bon Yang Hampir Dilempar Oleh Algoju Keluar Kereta Berhasil Selamat Karena Dokter Swan Datang Dan Menembak Lengan Si Algoju Namun Hal Yang Tidak Diinginkan Terjadi Pelurunya Habis Dan Algoju Balik Menghajarnya Kemudian Bon Yang Tak Kehabisan Akal Mengikat Leher Algoju Dan Berhasil Mengalahkan Algoju Dengan Mengikat Tali Di Lehernya Yang Membuat Algoju Terpelan Keluar Kereta Perjalanan Terus berlanjut Hingga Akhirnya Mereka Berdua Sampai Di Sebuah Tempat Padang Pasir Yang Gersang Setelah Menunggu Beberapa Lama Tiba Datang Sebuah Mobil Mewah Klasik Yang Menjemput Mereka Dan Mereka Diantar Sampai Ketujuan Mereka Yaitu Rumah Mewah Yang Sangat Luas Dan Mereka Akan Bertemu Dengan Pemimpin Jam 4 Sorry Kemudian Bon Diantar Masuk Ke Sebuah Ruangan Dan Terdapat Sebuah Foto Terinya Bersama Ayah Adopsinya Dan Seseorang Anak Yang Sedikit Lebih Tua Yang Mungkin Baju Untuk Dokter Swan Tiba Waktunya Jam 4 Sore Dokter Swan Dan Bon Masuk Ke Sebuah Ruangan Gelap Disana Terdapat Batu Meteor Yang Menyebabkan Wilayah Yang Dibangun Ini Menjadi Kawah Lalu Fran Muncul Fran Adalah Pimpinan Organisasi Yang Diberi Nama Specter Bon Dan Dokter Swan Kemudian Dibawa Ke Sebuah Ruangan Yang Dipenuhi Dengan Berbagai Alat Komunikasi Yang Canggih Dan Ternyata Tempat Ini Menjadi Pusat Intelijen Melebihi Kemampuan Pemerintah Dan Ternyata Si Yang Menjadi Kepala Keamanan Gabungan Adalah Bahagian Dari Sindikat Organisasi Specter Selanjutnya Fran Memperlihatkan Rekaman Ketika Ayah Dari Dokter Swan Melakukan Bunuh Diri Karena Terlalu Fokus Melihat Rekaman Tersebut Bon Tidak Menyadari Bahwa Di Belakangnya Ada Orang Yang Memukul Kepalanya Yang Membuat Bon Pingsan Begitu Terbangun Bon Tiba-tiba Berada Di Sebuah Ruangan Dimana Dia Akan Dibor Di Bahagian Kepala Dan Matanya Untuk Menghilangkan Semua Ingatan Bon Bon Pertama Masuk Ke Bahagian Kepala Sebelah Kanan Bon Disamping Itu Bon Yang Memakai Jam Tangan Pemberian Dari Q Berusaha Untuk Melepaskannya Kini Terlihat Berkudua Yang Akan Masuk Pada Bahagian Kepala Sebelah Kiri Bon Dan Itu Bisa Mengakibatkan Bon Kehilangan Semua Ingatannya Dr. Swan Yang Tak Tega Melihat Bon Kemudian Menghantri Bon Yang Pura-pura Pingsan Diam-diam Bon Meminta Dr. Swan Untuk Mengambil Jam Tangannya Dan Berkata Satu Menit Lagi Dr. Swan Mengambil Jam Tangan Itu Dan Melempar Ke Arah Flan Kemudian Bon Dan Dr. Swan Berlari Keluar Dari Tempat Tersebut Sambil Berjalan Bon Menembaki Masukan Keamanan Di Sana Kemudian Bon Melihat Ada Sebuah Tabung Gas Yang Cukup Besar Dan Dia Langsung Menembak Yang Membuat Tempat Meledak Lalu Mereka Berdua Naik Helikopter Untuk Kembali Ke London Sesampai London Bon Bertemu Dengan M Dan Q Untuk Mengagalkan Proses Pengaktifan Daringan Intelligent Ke Berbagai Negara Dan Itu Akan Terjadi Dalam Beberapa Jam Lagi Kini Dr. Swan Tak Ingin Ikut Lagi Bersama Bon Dan Pergi Terpisah M Dan Bon Yang Telah Berada Dalam Satu Mobil Tiba Tiba Ditabrak Oleh Mobil Lainnya Hingga Membuat Bon Pingsan Dan Dibawa Kesebuah Gedung Namun Beruntung Bagi M Yang Berhasil Meloloskan Diri M Bergabung Kembali Dengan Q Yang Akan Meretas Sistem Keamanan Intelligent Teroris Don Yang Disekap Dalam Mobil Berhasil Membunuh Dua Orang Penjahat Yang Membawanya Kini Bon Berada Di kantornya Dahulu Yang Terbakar Bon Mencari Siapa Sosok Yang Masih Hidup Yang Mengajarnya Dengan Masuk Kedalam Gudung Itu Ternyata Itu Allah Fran Fran Masih Hidup Dan Dia Telah Menyekap Dr. Swan Di Bangunan Tersebut Sedangkan Fran Mengatakan Waktu Hanya Tinggal Tiga Menit Sebelum Bom Meledakkan Seluruh Bangunan Itu Di Sisi Lain M Berhasil Menahan Si Yang Telah Merencanakan Misi Kejahatan Ini Namun Ketika Helikopter Yang Ditumpangi Fran Datang Si Berusaha Melarikan Diri Kembali Ke Bon Dalam Kondisi Waktu Yang Semakin Menipis Bon Harus Menemukan Dr. Swan Bon Mencari Dr. Swan Keseluruh Bangunan Namun Tidak Menemukannya Setelah Hampir Pertisasa Tiba-tiba Bon Mendengar Suara Dari Sebuah Ruangan Lalu Bon Pun Membuka Ruangan Tersebut Dan Ternyata Dr. Swan Ada Di Sana Dr. Swan Disekap Dan Dikelilingi Bom Aktif Lalu Bon Menyelamatkannya Dan Terus Berlari Keluar Gedung Hingga Ketika Bom Meledak Bon Dan Dr. Swan Berhasil Selamat Dengan Menaiki Perahu Bon Yang Melihat Fran Berada Dalam Helikopter Yang Sedang Terbang Pun Mengejarnya Dan Mencoba Menembak Helikopter Tersebut Tembakan Dilenjurkan Beberapa Kali Sampai Akhirnya Mesinnya Terkena Dan Helikopter Tersebut Jatuh Di Sebuah Jalan Kini Bon Melihat Fran Yang Sudah Tidak Berdaya Berniat Untuk Menembak Namun Sebelum Menembak Fran Bon Mengatakan Ada Hal Yang Lebih Jauh Penting Daripada Membenuh Fran Dan Bon Lebih Memilih Pergi Dengan Dr. Swan Disamping Itu M Mendatangi Fran Dan Atas Nama Pemerintahan Inggris Dia Menahan Fran Di Akhir Cerita Terlihat Q Yang Sedang Sibuk Di Kanternya Tiba-tiba Dia Didatangi Oleh Bond Yang Ternyata Tujuan Bond Datang Adalah Untuk Mengambil Mobil Legendarisnya Dan Pergi Bersama Dr. Swan Dan Film Pun Berakhir Sibuk You've been poisoned There must be a way It does have your eyes I know I know I know Halo Dan kali ini kita akan membahas film yang berjudul No Time To Die Film ini merupakan sequel lanjutan dari film James Bond sebelumnya yaitu James Bond Spectre yang dirilis pada tahun 2015 lalu Di akhir film sebelumnya Bond memutuskan keluar dari M. Isaac dan menikah dengan Medalline yang merupakan anak dari Mr. White Dan film ini mengisahkan tentang James Bond yang telah pensiun dan tengah menjalani kehidupan tentram di Jamaica Namun semua itu terentrupsi ketika kawan lamanya yaitu Felix Leiter dari CIA muncul dan meminta bentuannya untuk misi menyelamatkan seorang ilmuwan yang diculik Ternyata lebih berisiko dari dugaannya yang menghantarkan Bond pada jejak seorang penjahat misterius yang bersenjatakan teknologi baru nan mematikan Dan bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya Dan film dimulai dengan menunjukkan kelas balik kehidupan Medalline kecil Dimana pada saat itu Medalline tinggal di sebuah rumah terpencil bersama ibunya yang perokok berat dan suka mabuk-mabukan Sedangkan ayahnya yaitu Mr. White sangat jarang pulang ke rumah Pada hari itu ketika Medalline memeriksa keadaan ibunya yang sedang mabuk berat Tiba-tiba dia melihat sosok pria bertopeng mendekati rumahnya Medalline mencoba memberitahu ibunya akan tetapi karena mabuk parah ibunya tak peduli dan mengabaikan Medalline Medalline berlari untuk membuka pintu ruang kerja ayahnya untuk menyelamatkan diri Namun pintunya tidak bisa dibuka Ketika pria itu berhasil masuk ke dalam rumah Medalline segera bersembunyi ke dalam kamarnya Pria bertopeng yang sudah berada di depan ibunya Medalline kemudian mengatakan bahwa dirinya adalah Lucifer Safin Dia datang untuk membelaskan dendam atas kematian keluarganya yang dulu telah dihabisi oleh Mr. White Kemudian dia menembak ibu Medalline yang membuatnya tewas di tempat Setelah menghabisi ibunya, Safin kemudian mencari keberadaan Medalline Medalline yang sebelumnya sempat melihat sebuah senjata di lemari Tiba-tiba keluar dari kasur dan menembak Safin yang membuatnya terjatuh ke bawah tangga Setelah Medalline melihat ibunya tak berdaya, kini ia menarik mayat Safin keluar rumah Namun ternyata Safin belum mati dan terbangun dari pingsannya Seketika Medalline pun berlari menjauhi Safin yang mengejarnya ke sebuah danau es yang membeku Yang membuat Medalline terperosok ke dalam retakan es Namun bukan malah membunuhnya Akan tetapi Safin yang melihat Medalline terjebak tak berdaya di dalam sungai es Malah menarik dan menyelamatkannya sebelum pergi Kemudian cerita kembali ke masa sekarang Dimana pada saat itu Bon dan istrinya yaitu Medalline Sedang menikmati bulan madu mereka di sebuah tempat di Itali Mereka menginap di sebuah hotel tempat orang-orang biasa membakar secari kertas berisikan rahasia Harapan untuk melepaskan masa lalu dan menyambut masa depan Saat di kamar Bon dan Medalline mengobrol Bon meminta Medalline untuk menceritakan rahasianya Namun Medalline akan memberitahukan semuanya Jika Bon menceritakan tentang Vesper dan melupakan masa lalunya Lalu Medalline menulis rahasianya di sejari-jari kertas dan membakarnya Kesokan harinya Bon bersiarah ke makam Vesper Lin Yang bertempat di Akropolis Yaitu makam mantan kekasihnya untuk kunjungan terakhir Dan menyelesaikan masa lalunya dengan Vesper Dan melanjutkan masa depannya dengan Medalline Vesper Lin adalah kekasih Bon yang tewas dalam film Casino Royale Sesompanya di sana Bon diantar oleh seorang remaja ke makam Vesper Lalu remaja itu meninggalkannya Bon menetap makam Vesper sembari mengatakan Lalu membakar secari kertas yang berteluskan Forgive me Tak lama kemudian Bon melihat sebuah kartu nama berlambang spekter Yang terletak di makam Vesper Dan tiba-tiba terjadi ledakan pada makam Vesper Namun beruntungnya Bon selamat dari ledakan tersebut Kemudian Bon mencoba menghubungi Medalline Namun tak diangkat Bon pun segera bergegas kembali ke hotel Tapi tiba-tiba anak buah spekter bermunculan dari berbagai arah Dan terus mengejar Bon Aksi kejar-kejaran pun terjadi Dan Bon berhasil melumpuhkan seorang agen spekter Yang bernama Primo Dan dia mengatakan bahwa Bon langsung bergegas menuju hotel Dengan motor trail milik Primo Dengan melewati jalan yang sempit dan curam Setubanya di hotel Bon bertanya pada Medalline Bagaimana spekter bisa mengetahui keberadaannya Bon mencerigai Medalline Tapi Medalline mengatakan Dia tak melakukan apapun Kemudian Bon segera membawa Medalline pergi Saat di mobil Medalline ingin mengatakan Sesuatu rahasia pada Bon Akan tetapi sebelum sempat mengatakannya Bon langsung menancap gas gendaraannya Ternyata anak buah spekter masih terus mengejarnya Tiba-tiba handphone Medalline berbunyi Dan ketika diangkat ternyata itu adalah Panggilan dari pimpinan spekter Yaitu friend of for husser Alias blowfoot Yang merupakan kakak tiri dari Bon sendiri Tiba-tiba Bon yang merasa dikhianati Menghentikan laju mobilnya Para anak buah spekter pun mulai mengepung mobil Bon Dan menembaknya dengan peluru Peluhan peluru kini mulai menghujani mobil James Bon Namun beruntungnya Bon dibekali mobil canggih yang anti peluru Kemudian salah satu agen spekter yang bernama Primo Tadi yang ternyata masih selamat Tanpa memfokuskan tembakannya ke arah Medalline Bon yang cukup memahami situasinya Kemudian memulai melakukan riting Dan mengeluarkan senjata canggih dari lampu mobilnya Dengan menembak musuhnya dan mengeluarkan asap tubal Untuk mengelabaui anak buah spekter Sampai akhirnya Bon dan Medalline berhasil melarikan diri Lalu Bon berhenti di subastasin Yang ternyata Bon mengantarkan Medalline naik kereta api Kemudian dia mengatakan bahwa Lima tahun kemudian spekter membobol sebuah laboratorium MI6 Dimana tempat Dr. Abrusev sedang mengembangkan penelitiannya Dentang objek menciptakan sebuah senjata biologis yang mengandung nanobot Bernama Herakles Yang dapat menginfeksi targetnya melalui sentuhan Dan hanya akan aktif pada DNA yang telah ditentukan Ini merupakan penelitian yang sangat canggih Setelah spekter berhasil mendapatkan objek penelitiannya Kemudian spekter pun menghancurkan laboratorium tersebut Dan membunuh semua orang di sana Kecuali Dr. Valdo Abrusev Yang dibawa bersama mereka Kesekan harinya Many Penny mendatangi ruangan M Dan hendak memberitahukan keadaan darurat Namun M sudah lebih dulu mengetahuinya Ternyata M yang memerintahkan untuk menciptakan proyek Herakles Dimana proyek ini tidak terdaftar secara resmi Scene berpindah ke tempat lain Terlihat Bond yang tinggal di sebuah tempat terpencil di Jamaika Sedang menikmati masa-masa pensiunnya setelah tak lagi menjadi agent M. Isaac Suatu hari ini saat Bond pulang dari memancing Dia mendapat kunjungan dari teman lamanya yang bekerja di CIA Yang bernama Felix dan seorang rekannya dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Bernama Logan Ash Felix datang untuk meminta Bond menyelamatkan Dr. Abrusev Beserta penelitiannya dari tangan spekter Namun Bond menolak karena dia sedang menikmati waktu pensiunnya Dan sudah tidak ingin lagi terlibat dengan masa lalunya Namun ternyata di sana juga ada Primo yang menguping pembicaraan mereka Saat hendak pulang Bond berpapasan dengan seorang wanita cantik versi Uganda Yang merupakan salah satu agent M. Isaac Namun mereka tidak saling mengenal dan hanya sebatas say hi saja Ketika akan pulang Bond mengalami masalah dengan mobilnya Kemudian si wanita cantik versi Uganda tadi yang diketahui warna nama Nomi Datang dan menawarkan tumpangan kepada Bond Bond dengan senang hati menerimanya Sesampai di rumah Bond, barulah Nomi mengatakan bahwa dirinya adalah agent yang menggantikan Bond sebagai 007 di M. Isaac Kedatangannya adalah untuk meminta Bond agar tidak ikut campur dalam masalah penculikan Dr. Abrusev Lalu Bond menitip salam kepada M Namun Nomi memberikannya sebuah ponsel dan menyuruh Bond menghubungi M langsung Saat M sedang berada di ruangan Q Bond menghubungi M untuk menanyakan apa yang sedang direncanakan M dengan memperkerjakan Dr. Abrusev Namun M kembali mengingatkan Bond untuk tidak ikut campur dalam urusan ini Karena ini bukan urusan Bond Namun menurut Bond ini adalah tugasnya karena berhubungan dengan Spectre Kemudian M meminta Q untuk memantau keadaan Blofeld yang ternyata sedang ditahan di sebuah fasilitas tahanan berkeamanan tingkat tinggi di bawah pemantuan M. Isaac Sementara itu Bond yang mendengar keterlibatan Spectre memutuskan untuk ikut bersama Felix untuk menyelamatkan Dr. Abrusev Sebelum berangkat ke Santiago, Bond menemui seorang wanita cantik bernama Paloma Yang akan menjadi pemandunya selama menjalankan misi ini Kemudian Bond dan Paloma menghadiri sebuah pertemuan yang dihadiri oleh semua petinggi Spectre dari berbagai negara Dan ternyata itu adalah sebuah jebakan yang khusus dipersiapkan oleh Blofeld untuk menyambut kedatangan Bond Anak buah Spectre memerintahkan Dr. Abrusev untuk menyiapkan racun Herakles dengan memasukkan DNA Bond Tapi sepertinya Dr. Abrusev punya rencana lain Diam-diam dia malah mengganti file DNA tersebut sehingga ketika Herakles diaktifkan justru membunuh semua para petinggi Spectre yang ada disana Setelah menyelesaikan misinya menyelamatkan Dr. Abrusev Bond dan Paloma pun berpisah karena Paloma hanya diperintahkan untuk menemani Bond sampai disini saja Kemudian Bond membawa Dr. Abrusev ke sebuah kapal di tengah laut dengan menggunakan pesawat milik Nomi Disana sudah ada Felix dan Logan Ash yang sedang menunggunya Sesampai disana Bond mengintrograsi Dr. Abrusev dan bertanya siapa yang menginginkan senjata kimia ini Dan kenapa Spectre yang menjadi target mereka Mendengar hal itu, Logan meminta agar Dr. Abrusev untuk tutup mulut Akan tetapi Dr. Abrusev mengatakan bahwa M adalah orang yang memerintahkannya untuk membuat senjata tersebut Namun ada orang lain yang memerintahkannya untuk mensabotasunya Karena Logan yang terus menerus berusaha menyuruh Dr. Abrusev untuk tutup mulut Akhirnya Bond menyadari bahwa Logan adalah seorang agen ganda Dengan kata lain Logan adalah bahagian dari Spectre Kemudian Logan menyerang Bond dan terjadilah perebutan senjata antara Bond dan Logan yang membuat Felix tertembak Pergelahian pun terus terjadi sampai akhirnya Logan berhasil mengunci Bond di ruang bawah kapal bersama Felix Logan kemudian mengatakan pada Dr. Abrusev bahwa dia juga bekerja untuk Lucifer Safid Dan mereka pun pergi dengan pesawat setelah menghancurkan kapal tersebut Di tengah ledakan kapal, Bond mencoba menyelamatkan Felix Namun hal itu tak berhasil dan Felix pun tewas di sana Sementara Bond berusaha keras menyelamatkan diri di tengah laut Setelah berusaha payah, akhirnya Bond berhasil menyelamatkan diri Keesokan harinya, Bond pergi ke kantor M. Isaac Dia disambut oleh Many Penny dan mengantarnya ke ruang M Di sana Bond meminta M untuk mengizinkannya bertemu dengan Blowfoot di penjara Belmarsh Untuk mengetahui pada siapa Dr. Abrusev dan Logan bekerja Namun M menolaknya karena Blowfoot adalah satu-satunya yang tersisa dari Spectre Dan tak ingin mengambil resiko Bond merasa kesal dan segera keluar dari ruangan M Many Penny yang melihat kesalahan Bond menawarkan bantuan Malam harinya, tanpa sepengetahuan M Bond dan Many Penny datang ke rumah Q Meminta bantuannya untuk menceritahu apa yang ada dalam flash disk milik Dr. Abrusev Yang ditemukan oleh Bond Setelah diperiksa, ternyata flash disk itu berisi pusat data DNA Dari penelitian yang dilakukan Dr. Abrusev selama ini Dan bukan hanya DNA Spectre saja Ternyata di dalamnya terdapat juga ribuan DNA orang-orang penting di dunia Tentu saja ini akan menjadi ancaman serius bagi keamanan dunia Bond kemudian meminta bantuan Q untuk membujuk M agar dapat memasukkannya ke penjara Belmarsh Karena dia yakin David pasti mengetahui siapa dibalik semua ini Akan tetapi Q bilang bahwa masalahnya Bluffet hanya mau bicara dengan satu orang saja Yaitu psikiaternya yang tak lain itu adalah Medalline Sementara itu, di ruang kerja Medalline Ia digagetkan dengan kedatangan Lucifer Safin Yang dulu pernah membunuh ibunya sekaligus menyelamatkan nyawanya Safin tahu bahwa Medalline adalah psikiater kepercayaan Bluffet Safin meminta Medalline membantunya membalaskan dendam Dengan pergi ke Belmarsh untuk menemui Bluffet Dan membawa Herakles bersamanya Untuk membunuh Bluffet hanya dengan sentuhan saja Atau jika Medalline tidak melakukannya Safin akan membunuh orang yang dicintai Medalline Di kantor M. Isaac Bond kembali diaktifkan menjadi Egon Double O Lalu di sana M menjelaskan bahwa sebelumnya Herakles dirancang sebagai senjata paling efesien untuk M. Isaac Yang berpindah dari satu manusia ke manusia lain tanpa membahayakan Hingga dia mencapai sasaran yang dituju Tapi Dr. Obrusev memodifikasinya hingga dapat membunuh siapa saja yang berhubungan dengan sasaran Diketahui juga bahwa selama ini Bluffet berkomunikasi dengan spekter menggunakan bola mata canggihnya Mengingat situasi yang semakin berbahaya Akhirnya M. mengizinkan Bond untuk menemui Bluffet di penjara Belmarsh Bond dan Nomi segera bergegas ke penjara Belmarsh Dan di sana untuk pertama kalinya setelah 5 tahun akhirnya Bond bertemu dengan istrinya yaitu Medalline Mereka tampak sangat canggung Kemudian Medalline dan Bond pun masuk ke dalam ruangan untuk bertemu dengan Bluffet Namun ketika Bluffet akan keluar Medalline memutuskan untuk mengurungkan niatnya untuk menyentuh Bluffet Karena di tangannya sudah disomprotkan Herakles dan meminta keluar dari ruangan tersebut Akan tetapi sebelum keluar Bond sempat menyentuh tangan Medalline Ketika percakapan Bond dan Bluffet berakhir dicuh Bluffet pun tewa setelah Bond mencekiknya Sebenarnya bukan karena cekikan Bond melainkan karena Herakles yang ada di tangannya Q pun menyimpulkan bahwa Herakles tadi dikeluarkan dari tubuh Bond Karena sekali dia terinfeksi maka selamanya dia akan ada dalam tubuh Bond Dan hal itu tak akan berbahaya jika Bond bukan menjadi targetnya Kemudian Bond memutuskan untuk menemui Medalline dan menemukannya di rumah masa kecilnya Ternyata di sana Medalline sudah memiliki seorang putri bernama Mathilda Yang memiliki mata persis sama seperti Bond Tanpa sepengetahuan Bond ternyata ketika di Italia Sebenarnya Medalline ingin mengatakan bahwa dirinya sedang mengandung anak Bond Namun tak sempat dia katakan Lalu Medalline membawa Bond ke ruang kerja ayahnya Di sana dia memberitahu Bond mengenai masa lalu ayahnya Dan seorang pria bernama Safin Yang menjadi dalang dibalik tewasnya Bluffet Safin juga orang yang telah memerintahkan Dr. Obrosev untuk mensabotasi Herakles Medalline juga memberitahukan bahwa Safin memiliki sebuah keluarga yang dulu dibunuh oleh ayahnya Dan Medalline yakin disinilah pusat dari pengembangan Herakles Bond yang mendapat informasi tersebut langsung menghubungi Q untuk melacak Safin Dan pulau yang dimaksudkan Medalline dengan mengirimkan sebuah foto yang dia dapatkan Kemudian setelah berhasil mendapatkan lokasi pulau tersebut Q langsung menghubungi MI-Sync dan memberitahukan bahwa lokasinya terletak di perairan Sangketa Antara Jepang dan Rusia Tanner juga menampilkan citra satelit Jepang yang memantau aktivitas mencerigakan di pulau tersebut Bond yang sebelumnya meminta Nomi untuk melacak Logan Mendapat koordinat bahwa saat ini Logan berada tak jauh dari lokasi Bond Sehingga dia yakin bahwa Logan sedang mengincar Medalline Lalu mereka segera berkemas dan pergi meninggalkan rumah tersebut Di tengah perjalanan tiba-tiba mereka dibunduti oleh dua mobil tak dikenal Bond pun segera mengambil jalur alternatif dan terjadilah aksi kejar-kejaran Namun karena situasinya semakin membahayakan Mathilde dan Medalline Ia memutuskan bersembunyi ke dalam hutan untuk mengelabui anak buah Safin Bond meminta Mathilde dan Mathilde untuk bersembunyi di sebuah pondok Sementara dia akan menghabisi anak buah Safin Logan Ash yang terjepit meminta Bond untuk membantunya Dan Bond pun langsung membantunya untuk segera bertemu dengan sang pencipta Dengan menggulingkan mobilnya ke arahnya Ketika Bond menghampiri Medalline dan Mathilde Ternyata mereka telah berhasil diculik oleh Safin Dan dibawa menggunakan helikopter Nomi kemudian datang memberikan tumpangan pada Bond Mereka berdua langsung menuju bandara di mana Q telah menunggunya Sesampai di bandara mereka menaiki sebuah pesawat untuk menjalankan aksi Di sana M mengatakan bahwa ada tiga yang menjadi tujuan utama misi mereka Yaitu mengkonfirmasi adanya Herakles Membunuh dokter Obrushev dan Safin Kemudian menyelamatkan Medalline dan Mathilde Sebelum menjalankan misinya Q memberikan Bond sebuah arloji canggih Yang mengandung denyun elektromagnetik Dan dalam jarak dekat dapat mematikan setiap sirkuit Dengan jaringan telegram Sementara itu Di pulau terlihat Safin yang baru saja tiba Membawa Medalline dan Mathilde Safin disambut oleh dokter Obrushev Dan memberikan sebuah serum merah Yang tertanam DNA Medalline dan Mathilde Lalu Safin membawa mereka Ke sebuah taman beracun yang sedang Dikembangkan dan berkata itu adalah Warisan triayahnya Sebuah kolam taman yang dihiasi dengan berbagai Bunga beracun Dan kemudian Safin memisahkan Medalline dan Mathilde Sedangkan Bond dan Nomi Sedang bergerak menuju pulau Menggunakan sebuah kapal canggih Yang dapat terbang dan menyelam Di bawah permukaan air Sesampainya di pulau tersebut Bond langsung mematikan kamera pengintai Menggunakan arloji Dan menyisir setiap ruangan dipandu oleh Q Dengan bantuan pemutaan ruangan dari Q di air Yang dibawa oleh Nomi Sampai Bond berhasil menemukan dokter Obrushev Dan berencana untuk segera meledakkan laboratorium tersebut Sementara Medalline berhasil melarikan diri Dari pengawasan Primo Ketika Bond akan meledakkan laboratorium Tiba-tiba Safin menyeru Bond untuk segera menyerahkan diri Atau dia akan menghabisi Mathilde Sesampainya di tempat Safin Bond berhasil menghabisi anak buah Safin Namun sayangnya Safin berhasil melarikan diri Di tempat lain Nomi akhirnya menghabisi dokter Obrushev Dan memubarkan semua pekerja di fasilitas tersebut Sementara Bond yang sedang berusaha menceritahu keberadaan Safin Berhasil berdemu dengan Medalline Dan mereka juga menemukan Mathilde yang bersembunyi di bawah sebuah meja Lalu Bond meminta Nomi untuk segera membawa Medalline dan Mathilde ke tempat yang aman Sementara dirinya akan menyelesaikan misi untuk membunuh Safin Bond kemudian menuju ruang kontrol dan meminta Q untuk menghubungi kapal selam angkatan laut Dan segera mempersiapkan rudal agar dapat menghancurkan fasilitas tersebut Q mengatakan untuk menghancurkan fasilitas tersebut Bond harus memastikan palkanya tetap terbuka Atau semua akan percuma karena polo itu dilindungi oleh lapisan yang sangat kuat Lalu Bond pun berusaha membuka palka tersebut dan berhasil Bond kemudian bergegas mencerit Safin Sementara itu angkatan laut menembakkan rudalnya menuju target Bon hanya memiliki waktu 9 menit sebelum terjadi ledakan Namun sayangnya tiba-tiba palkanya kembali tertutup Ketika Bond kembali menuju ruang kontrol Tiba-tiba saja Safin muncul dan menembaknya Namun Bond berhasil mengalahkan Safin Namun sayangnya Bond terkena Herakles Dimana jika dia bersentuhan dengan Medellin dan Mathilda Maka itu akan membunuh mereka Dan akhirnya Bond berhasil kembali ke ruang kontrol Dan membuka semua palkanya kembali Kini Bond harus menerima kenyataan bahwa Dia takkan pernah lagi dapat menyentuh Mathilda dan Medellin Akhirnya untuk terakhir kalinya Bond meminta Q untuk menghubungkan panggilannya dengan Mathilda Bond berkata bahwa dia tak akan selamat Dan Bond berterima kasih pada Medellin yang telah melahirkan dan menjaga anaknya Kini Bond bersiap menunggu kedatangan rudal-rudal yang akan menghancurkan pelu tersebut Setelah kejadian itu Semua tampak berduka Mereka kehilangan suami, sahabat Dan satu-satunya agen terbaik yang selalu bisa diandalkan Kini di kantor M. Isaac Rekan-rekan Bond mengenang kematiannya Dan film pun diakhiri dengan Medellin Yang kembali melanjutkan hidupnya bersama Mathilda Menuju Matera, Italia Tempat dimana dulu dia dan Bond bersama Dan film pun selesai Thank you